Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang. Salam sejahtera kepada seluruh peserta dalam webinar Public Speaking 2022 dengan tema teknik Public Speaking dan pembuatan media promosi yang menarik untuk promotor kesehatan bersama CV Indonesia Medical Center. Salam kenal Bapak-Ibu, nama saya Agung Ardian Syah. Saya yang akan memandu jalannya webinar kita pada siang hari ini sampai dengan kegiatan berakhir. Dan untuk menjemput rido dari Tuhan Yang Maha Esa, mari Bapak-Ibu kita berdoa, mendoan kepala sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Bapak-Ibu, saya menyampaikan salam dari Direktur CV Indonesia Medical Center dalam hal ini adalah Ibu Nurul Anissa. Kebetulan beliau ada kegiatan yang bersamaan, sehingga belum memungkinkan untuk membuka kegiatan secara langsung. Dan beliau mendelegasikan saya untuk bisa membuka kegiatan secara resmi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar public speaking 2022 bersama CV Indonesia Medical Center secara resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bapak-Ibu, terima kasih atas kesediaan dan kelapangan Bapak-Ibu semua yang sudah berkenan, hadir sejak pagi, kemudian mereskejul kegiatan kita pada siang hari ini karena memang ada satu musibah yang diterima oleh bicara utama kita. Sebentar lagi kita akan menyapa beliau, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan CV dari pemateri kita. Siapakah beliau, Bapak-Ibu? Ya, seperti yang ada dalam personal komputer maupun handphone Bapak-Ibu semua, trainer kita ini memiliki nama lengkap, sebenarnya adalah Ibu Trinovia S. Kepners MM, atau lebih dekat di Sapa dengan panggilan Misfia. Beliau merupakan trainer public speaker di bidang service and communication expert. Saat ini saya kira beliau sedang menempuh program doktoral of education science di UNINUS. Kemudian beliau juga mengambil magister communication science, MEKOM di Universitas Budi Luhur. Beliau menyelesaikan studi magister manajemennya di STATDW dan menyelesaikan nurse program profesinya itu di STIKIM dan beliau merupakan alumni dari sarjana ilmu keperawatan di Universitas Indonesia. Ada banyak sekali sertifikasi beliau tentu di bidang communication skill dan beliau juga menulis buku tentang kitab public speaking. Tentu Bapak-Ibu, atar belakang beliau dan moto beliau yang di-take line sebagai your learning partner membuat kita menjadi begitu tertarik dan ingin sekali untuk merendahkan hati kita mendengarkan materi terbaik yang akan beliau baik Bapak-Ibu, mari kita sapa beliau. Bismillah. Assalamualaikum, Miss Fia. Sehat, Miss? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Agung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Miss? Alhamdulillah. Kami turut berduka ya, Miss? Tadi ada musimah. Yang meninggal siapa, Miss? Saudara. Mas saudara dekat. Saudara dekat. Baik, Miss. Insya Allah, itu semua tidak menggugurkan semangat teman-teman. Secara bertahap, tadi pagi ada 500 orang yang join dan sekarang harus meningkat di 320. Mudah-mudahan Miss Fia juga tetap tambah ya dan bisa memberikan materi terbaik untuk hari ini. Silakan, Miss Fia. Baik. Terima kasih banyak. Kak Agung, Ardiansyah. Sebelumnya, mohon maaf Bapak-Ibu sekalian karena harus mere-schedule jadwal secara mendadak karena memang dapat berita duganya juga secara mendadak ya karena yang namanya berita duga kita tidak pernah tahu kapan akan datang seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, saya akan tetap berada pada good mood nih ya jadi boleh dong Bapak-Ibu atau mungkin saya panggilnya kakak-kakak aja kali ya karena sepertinya masih pada muda semua gitu ya. Kakak-kakak sekalian boleh dong tulis dalam kolom komentar kakak-kakak berasal dari instansi mana atau dari daerah mana boleh tuliskan di dalam kolom komentarnya dong. Silakan. Bapak-Ibu tulis dalam kolom komentar sembari saya akan share terkait materi. Oh, ada yang dari Depok ya. Berarti sama dengan saya nih. Saya juga dari Depok, kak. Depoknya sebelah mana kira-kira ya. Oke, silakan tulis saja Bapak-Ibu sekalian terkait. Bapak-Ibu sekalian berasal dari instansi mana boleh. Dari daerah mana boleh. Manapun itu silakan. Oh, geraknya cepat ya. Oke, Puskesmas ada dari Lombok. Wah, kebetulan kemarin saya dari Lombok nih. Ada Puskesmas Banjar, Kalimantan Berat, Lampung, ada Aceh. Oke, ada yang dari ujung berat Aceh. Lalu kemudian di tengah itu ada Lombok, ada Kalimantan. Lombok, lalu juga ada Indramayu, Klaten, Kota Bau-Bau. Gak jauh ya. Oke, kita mau lihat. Mungkin, mungkin saya yakin ada yang dari daerah timur. Kakak-kakak sekalian pasti ada yang dari daerah timur. Karena biasanya kalau acara-acara seminar seperti ini, apalagi seminarnya menarik gitu ya. Judulnya pasti Bapak-Ibu, Kakak-kakak sekalian ada yang dari daerah timur. Ada yang dari Bali ya. Yang setiap harinya itu healing ya. Kalau di Bali kan kayaknya healing terus setiap hari ya. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sudah menuliskan terkait Bapak-Ibu sekalian berasal dari mana. Sekalian ya, absen secara manual sebenarnya. Kenapa ya? Karena dengan tertulis seperti ini kan sudah terikot juga oleh teman-teman dari IMC. Baik, kakak-kakak sekalian. Saya izin membuka kegiatan pada siang hari ini. Bapak-Ibu sekalian, bagi saya, mungkin juga bagi Bapak-Ibu, kakak-kakak sekalian yang hadir di dalam Zoom pada siang hari ini. Setidaknya terdapat tiga hal yang mampu membuat hidup kita jauh lebih bahagia. Pertama, jangan terlalu memikirkan masa lalu. Kedua, jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Dan yang ketiga, lakukanlah hal yang terbaik untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kakak-kakak sekalian yang berasal dari Sabang sampai Marauke. Saya yakin dari daerah Barang sampai dengan daerah Timur di Indonesia. Atau mungkin juga ada yang lagi di luar negeri gitu ya. Selamat datang saya ucapkan di kegiatan workshop bersama IMC tahun 2022 dengan tema public speaking bagi promotor kesehatan. Kakak-kakak sekalian, kalau tadi saya sudah meminta kakak-kakak menuliskan berasal dari mana, sekarang boleh dong menuliskan profesinya apa. Lalu juga apakah sebagai promotornya. Atau mungkin ada yang orang PKRS ya. Ada yang orang humasnya. Atau memang praktisi kesehatan. Atau apapun. Tulis juga boleh dalam kolom komentar. Ada yang dari PKRS, kepala unit PKRS, promotor kesehatannya. Kebanyakan ya, pasti itu dong ya. Gak jauh-jauh dari promosi kesehatannya. Kebetulan juga kemarin saya baru selesai ambil sertifikasi POT komunikasi efektif dan bertemu banyak. 29 kepala PKRS di Indonesia kemarin ya. Kakak-kakak sekalian, gak apa? Tulis aja dalam kolom komentar ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait public speaking Bagi promotor kesehatan sedikit juga akan saya kaitkan Juga ke dalam edukasi ya. Karena kita kan sebagai seorang edukator Pasti akan memiliki tugas sebagai melakukan edukasi. Mungkin juga akan saya kasih tips-tik juga terkait Medianya, strukturnya, dan sebagainya ya. Tapi kalau misalkan tadi nanya Kok materi belum dibagikan? Iya, sengaja saya tidak berikan sekarang. Nanti akan disebarkan setelah kegiatan selesai, kakak-kakak sekalian ya. Terima kasih juga untuk Kak Agung yang sudah membuka kegiatan ya. Mungkin juga tadi pagi agak panik juga pastinya ya. Oke, kakak-kakak sekalian tadi sudah dikenalkan oleh Kak Agung ya. Intinya saya, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian bisa panggil saya dengan Miss Vi ya. Itu nama panggung saya, karena nama Trinovia itu banyak sekali. Background saya adalah seorang perawat. Tapi saya sangat cinta dengan dunia komunikasi. Sehingga pada akhirnya saya terjun di dunia komunikasi dan juga sebenarnya sudah jadi penyiar radio itu sudah lama. Sejak tahun 2009 lalu sebagai penyiar. Lalu kemudian lanjut manajemen SDM karena punya bisnis sendiri dan juga lanjutkan ilmu komunikasi. Karena saya ingin mempelajari gimana sih caranya saya mengedukasi orang yang sedang sakit berkomunikasi dengan orang sakit di pasien di rumah sakit dan juga gimana caranya saya bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang yang tidak sakit. Karena memang kalau orang-orang sakit itu kan kebutuhannya sangat-sangat banyak. Dan alhamdulillah sekarang saat ini kalau MIKOMnya sedang proses, sedang seminar proposal, untuk doktoralnya saya sedang menempuh ya masih di semester 2-nya. Fokusnya adalah di bidang pelatihan soft skill. Oke, kakak-kakak sekalian, kalau kegiatannya sama saya namanya public speaking. Public speaking itu nanti mungkin kalau ada kesempatan meski cuma 2 jam kita usahakan ada yang praktik, tapi kakak-kakak sekalian juga harus akil di dalam kolom komentar. Jadi mohon Panitia jangan memberikan informasi penting dulu dalam kolom komentar ya, kalau di opening, karena saya butuh meramaikan kolom komentar terlebih dahulu. Kakak-kakak, sekarang kakak-kakak boleh tulis dalam kolom komentar. Menilai diri, introspeksi diri, dari angka 1 sampai dengan 10, berapa sih angka yang bisa kakak-kakak berikan ke diri sendiri, untuk menggambarkan kemampuan public speaking kakak-kakak sekalian. Ini kita saling jujur aja, 1 sampai 10, angka berapa yang bisa diberikan ke dalam diri kakak-kakak sekalian terkait kemampuan public speaking, berapa nilainya. Monggo, silahkan tulis di dalam kolom komentar ya. Jangan gengsi, jangan sedih, intinya kita harapkan kakak-kakak sekalian ini, oh sorry, saya buka boleh ya kolom komentarnya, karena tertunci sepertinya. Yuk, sudah saya buka, silahkan kakak-kakak boleh tuliskan di dalam kolom komentar. Sudah saya buka kolom komentarnya. Pas dibuka kolom komentar langsung geraknya cepat sekali, karena sudah 381, sudah menuju 400 ya. Oke, saya screening secara cepat, ada yang kasih nilai 1, ada yang kasih nilai 8, 7, lalu kemudian ada 3, ada 6, ada 5, oke, variatif ya. Saya belum menemukan angka 2 sepertinya, terus 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada yang 8,5, ada yang 9. Oke, saya belum menemukan angka 10, ada yang 10. Wow, dari Dinkes Depok ini, berarti area rumah saya ya, kayak Vita ya. Oke, baiklah. Terima kasih kakak-kakak sekalian, siapapun itu yang sudah menjawab pertanyaannya, karena harapannya memang jujur gitu ya. Yang di sini yang kasih nilai 2 terhadap dirinya, pakai emot sedih, jangan sedih. Kenapa? Karena kemampuan edukasi, kemampuan public speaking itu adalah bukanlah suatu hal yang langsung turun, begitu aja ke setiap manusia, tapi itu adalah sebuah skill yang bisa kita belajar ya. Jadi jangan sedih, nggak usah pakai emot sedih kayak gitu ya. Oke, berikutnya kakak-kakak boleh menjawab pertanyaan, yang kedua. 1 sampai 10, seberapa yakin nih diri kakak-kakak itu perhadapan kemampuan dalam menyampaikan edukasi kesehatan yang berdampak sebagai promotor kesehatan? Munggu, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Kakak-kakak, saya izin untuk memute semua kakak-kakak ya, di dalam kolom, supaya tidak bisa mengambil kembali ya. Sebentar. Oke, silahkan dituliskan. Sudah banyak ya. Kalau tadi itu terkait public speaking, kalau sekarang terkait edukasi, tapi kata kuncinya adalah berdampak ya. Pastikan kakak-kakak itu bisa edukasi, tapi kakak-kakak itu berikan edukasi itu benar-benar berdampak. Bukan cuma hanya bisa memberikan, tapi bisa memastikan bahwa peserta ataupun audiens siapapun itu yang mendengarkan, mereka itu benar-benar memahami, mengerti, bahkan mau melakukan. Oke. Banyak ya. Ada yang 9. Saya screen yang cepat. Ada yang 2. Ada yang 4, 7, 5, 6, 8. Oke, 3. Di sini nilai ekstrim 1 sepertinya belum keluar. Kalau tadi ada ya. Di sini nilai 10 juga belum keluar. Variatif, karena kakak-kakak juga berasal dari berbagai daerah dan juga pesertanya banyak seperti itu ya. Bagi siapapun itu yang angkanya kecil, jangan bersedih hati. Bagi siapapun itu yang sudah besar, maka kakak-kakak sekalian saya persilahkan untuk segera, bukan segera ya, untuk kita sama-sama belajar kembali. Seperti itu ya. Kita bisa sharing satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi adalah berupa angka, sekarang kakak-kakak sekalian boleh tuliskan setuju, tidak setuju. Setuju, tidak setuju terhadap beberapa pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, kepercayaan diri dan penguasaan diri adalah kunci dalam melakukan public speaking. Setuju atau tidak? Setuju. Monggo. Setuju, 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 setuju. Tidak ada yang jawab tidak setuju sepertinya ya. Aman, semuanya setuju, setuju, setuju. Pakai setuju. Nice. Serempak 100% mengatakan setuju. Mari sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, stop di situ. Sekarang kita pertanyaan kedua. Setuju pakai banget ya. Pernyataan kedua, public speaking adalah ketakutan nomor satu di dunia. Ayo, silahkan. Public speaking adalah ketakutan nomor satu di dunia. Tidak setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju. Macem-macem ya. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, dan sebagainya. Kalau di sini lebih variatif ya jawabannya. Banyak yang menjawab tidak setuju. Seperti itu. Oke, baiklah. Bagi siapapun itu yang menjawab tidak setuju, saya yakin kakak-kakak sekalian punya jawaban. Mungkin ketakutan yang pertama adalah ketakutan akan kehabisan uang gitu kan. Ketakutan akan meninggal, ketakutan akan hutang. Bisa jadi itu ya, yang pertama. Oke. Pernyataan berikutnya, yang ketiga. Tidak semua nakes dan medis perlu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Setuju, tidak setuju. Tidak semua nakes dan medis perlu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Silahkan. Setuju, tidak setuju. Monggo, saya tunggu. Tidak setuju. Bukan hanya nakes, oke. Tidak setuju, pakai di, apa ya. Urupnya besar semua lagi ya. Menandakan bahwa, enggak, enggak, enggak setuju banget gitu ya. Ada yang typo. Tidak, toda, setuju. Tidak, tidak. Oke, baiklah. 100% sepertinya tidak setuju semua. Jangan terkece dengan kata-kata ya. Oke, pernyataan keempat. Setuju, tidak setuju bahwa ketakutan akan berbicara di depan umum adalah suatu hal yang bisa dihilangkan. Ketakutan bisa dihilangkan atau tidak? Ketakutan apakah suatu hal yang bisa dihilangkan? Wah, setuju. Setuju banget. Setuju, bisa dihilangkan. Setuju, setuju banget. Oke, oke, oke. Oke, oke. Setuju, bisa dihilangkan. Setuju, oke. Oke, sepertinya tidak ada yang mengatakan tidak setuju ya di sini ya. Rata-rata setuju ya. Oke, baik. Oke. Ramai ini saya suka nih yang kalau misalnya ramai seperti ini. Kita lanjut ke pernyataan kelima. Kepribadian introvert ataupun extrovert mempengaruhi kemampuan public speaking seseorang. Setuju, enggak? Ayo. Extrovert atau introvertnya seseorang itu mempengaruhi kemampuan public speaking seseorang. Monggo. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, tapi lebih banyaknya disetuju ya. Tapi ada yang enggak setuju juga, gitu. Oke, 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 oke. Setuju pisan, oi. Dari jampang. Oh, kemarin saya ada teman dari jampang loh, orang PKRS-nya. Siapa ya? Pak Hamdan, kalau enggak salah saya agak lupa. Oke, kebanyakan setuju yang bilang ya. Oke, next. Pernyataan ke-6. Kemampuan public speaking yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien. Akan pemenuhan informasi dan motivasi diri. Monggo. Setuju pakai banget. Setuju, setuju, setuju. Yep, setuju. Setuju dari Papua, Kak. Oke. Setuju dari Papua katanya. Oke. Baik. Oke. Baik, 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 baik. Yang terakhir, yuk. Yang terakhir ya. Edukasi kesehatan berkaitan juga dengan motivasi, keterampilan, dan kepercayaan diri. Baik dari si edukator maupun si penerima pesan. Apakah itu pasien yang sedang sakit, atau apakah itu masyarakat yang posisinya sedang sehat. Sepertinya 100% setuju ya. Setuju banget. Setuju banget. Setuju, setuju, setuju. Setuju, setuju, setuju. Setuju, setuju, setuju. Wah, saya suka nih kayak begini nih ya. Semoga nanti kalau misalkan ada sesi prakteknya, ada kakak-kakak sekalian yang mau praktek ya. Nanti semoga banyak yang rebutan gitu untuk praktek ya. Oke, baiklah. Terima kasih kakak-kakak sekalian sudah menjawab pernyataan-pernyataan 1 sampai dengan 7 ini. Kakak-kakak sekalian, saya tidak akan menjawab semua pernyataan ini benar atau tidak. Tapi nanti semua jawaban dari pernyataan ini akan terjawab selama materi saya ya. Jadi kita lihat, benar nggak ya tadi jawaban saya? Oh, salah. Oh, benar. Oh, bukan salah sih. Tapi kurang tepat aja gitu ya. Karena memang belum tahu gitu. Oke, baiklah kakak-kakak sekalian. Kita lanjut ya. Kakak-kakak, ada beberapa peraturan kegiatan pada hari ini. Meskipun kita online, sampel yang enak tuh offline ya. Tapi kalau misalkan online itu enaknya adalah kakak-kakak dari manapun, dari daerah manapun. Asal ada internet tuh bisa dapet ilmu yang sama dengan saya gitu ya. So, peraturannya untuk online ini pertama kakak-kakak fokus. Fokus ya, benar-benar fokus. Meskipun harusnya sih jadwalnya minggu siang. Ini saya udah jalan, mis. Harusnya tadi pagi yang belajar ya. Mohon maaf atas segala hal yang tidak mengenakan tadi pagi. Tapi kita usahakan tetap belajar. Karena sayang kalau udah bayar tapi nggak dapet ilmunya ya. Lalu yang kedua adalah bahagia. Bahagialah. Coba ya, saya mau lihat sekalian yang ketiga. Kakak-kakak yang ketiga adalah on cam. Kameranya harus on. Monggo, saya mau lihat kameranya sudah on ya ya. Yang on kameranya boleh berikan senyum terbaiknya. Yuk senyum terbaiknya. Karena harus bahagia. Wow, manis sekali. Pak Putus Suryadi senyumnya. Kak Disela, Kak Santi, Kak Kiki. Kak Surahman senyum, Kak Surahman. Kak Mutia, Kak Nana, Kak Adina, Kak Ardina. Oh mirip-mirip namanya. Ada yang Andina, ada yang Ardina. Lagi bermasalah kah? It's okay. Nggak apa-apa. Kamera bermasalah. Asal kitanya tidak bermasalah ya. Lalu yang terakhir adalah aktif merespon. Terima kasih untuk kakak-kakak sekalian yang udah aktif merespon dalam kolom komentar. Saya berharap semoga aktifnya sampai jam 3 gitu ya. Oke. Itu pelaturannya ya kakak-kakak sekalian. Jadi monggo diaktifkan kameranya supaya saya bisa melihat aja kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak, monggo yuk tulis dalam kolom komentar. Kenapa sih kita itu perlu mempelajari public speaking sebagai promotor kesehatan. Ini saya udah bocorin satu. Menurut kakak-kakak, apalagi alasan kenapa saya harus bisa public speaking sebagai promotor kesehatan lagi gitu. Apa alasannya? Satu udah saya bocorin nih. Silahkan yang lain. Ijin off-camp. It's okay. It's okay. It's okay. Oke. Di sini saya baca dari Kak Indriyana Kusumawardani SKM. PKM Jatilawang ya. Upaya motivasi perubahan perilaku. Okay, thank you Kak Indriyani. Kakak-kakak pasti ingat tadi ya di pernyataan benar atau tidak. Itu setuju atau tidak ya. Ada kata motivasi yang diulang dua kali. Karena memang edukasi itu sangatlah berkaitan dengan motivasi. Apakah itu motivasi dari si orang yang kita edukasi atau kok itu motivasi kita dan intensi kita. Terima kasih Kak Indri yang udah menambahkan alasan ya. Saya lihat lagi. Kak Mona Lisa supaya pesan yang kita sampaikan itu dipahami oleh audiens. Seperti cuma kalau misalnya udah capek berbusa bicaranya. Tapi kok dia nggak paham, nggak ngerti. Boro-boro mau ngelakuin dia aja nggak ngerti apa yang saya katakan sepanjang dua jam, tiga jam gitu kan. Itu adalah satu hal kesulitan kita gitu. Jadi penting banget public speaking ini. Karena kalau nggak begitu ya kita capek aja bicara. Dampaknya memang nggak ada gitu kan. Itu maksud Kak Mona Lisa. Lalu Kak Astuti bilang kata yang untuk menarik perhatian. Betul sekali attention. Karena itu senjata. Senjata perang kata Kak Baik Soraya. Thank you Kakak-kakak sekalian. Banyak banget yang menjawab ya. Tapi kalau saya jawab satu-satu atau saya respon satu-satu sampai kita mungkin sampai besok pagi belum selesai ya. Jadi saya singkat saja dari sekian banyak alasan yang ada dari kepala kita yang muncul pertama kali ya dari Kakak-kakak sekalian. Setidaknya ada empat alasan kenapa Kakak-kakak tuh perlu banget mempelajari public speaking. Apalagi sebagai seorang promotor kesehatan, sebagai edukator kesehatan gitu kan. Karena memang peran kita ya medis, naktus itu setelahnya adalah memiliki peran sebagai edukator ya. Pertama ya untuk menurunkan angka pasien gitu kan. Angka pasien itu maksudnya orang yang sakit gitu di fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan usaha promotif di awal, harapannya kan yang sakit gak banyak-banyak ya. Maksudnya gak melimpungkan kondisi dan sebagainya. Itu kan salah satu usaha promotif yang dilakukan ya. Atau preventif dan sebagainya. Seperti itu ya. Lalu alasan yang kedua adalah, oke ketutupan saya. Ini adalah kemampuan basic. Sebentar saya ke tengah dulu ya. Ini foto teman saya. Foto dokter salah satu kepala IGD di rumah sakit sari asin. Nah, ini adalah kemampuan basic. Kemampuan basic yang benar-benar dasar banget untuk kita, para edukator kesehatan, medis, naga kesehatan, dan sebagainya. Karena memang, kakak-kakak, kita harus tahu bahwa pasien kita ataupun orang yang kita layani adalah manusia. Manusia itu punya pikiran, punya perasaan. Sehingga ketika kita berkomunikasi, berhati-hati banget. Jangan sampai salah berkomunikasi. Jangan sampai menyakiti hati gitu ya. Apalagi kalau misalkan sedang berikan edukasi pada pasien yang sedang sakit. Orang sakit itu kan kebutuhannya banyak banget ya. Lalu kemudian itu mereka itu kan sangat sensitif sekali. Jadi kalau misalkan kita salah sedikit saja berkomunikasi dengan mereka, maka bisa jadi mereka sedihnya luar biasa. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ya karena saya adalah salah satu orang yang punya pengalaman hal tersebut. Jadi ini dasar banget deh. Kalau kamu mau berkarir di kesehatan, kemampuan basic kamu itu komunikasi dan public speaking. Karena kamu punya peran. Dan peran wajib kamu adalah edukasi untuk menjadi seorang edukator kesehatan. Oke, lanjut. Alasan ketiga adalah ini tuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gak usah jauh-jauh lah ya. Ya intinya kan tujuan kita itu kenapa sih? Kita harus terus berusaha memperbaiki kualitas kesehatan, mutu di rumah sakit, lalu usaha sedemikian rupa dalam usaha preventif, promotif, kuratif, dan sebagainya. Apa tujuan utamanya ya untuk menilai kesejahteraan masyarakat? Jadi salah satu peran yang besar juga teman-teman miliki adalah melakukan edukasi, memberikan informasi kesehatan, mencerdaskan banyak orang terkait pola hidup sehat seperti apa, terkait bagaimana yang mereka menjaga kesehatan, agar kita saling membantu satu dengan lain lah ya. Ada yang mengusahakan di preventifnya, ada yang dikuratifnya, promotif, dan sebagainya. Dengan tujuan satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal kesehatan. Dan yang keempat adalah karir kakak-kakak. Saya bilang di sini ya, boleh lihat ya, di situ ada tulisan yang saya garis miringin. Namanya top of mind. Top of mind itu apa? Top of mind itu adalah ibaratnya kalau kita menanyakan suatu hal, lalu tiba-tiba muncul satu nama orang di kepala. Itu maksudnya top of mind. Dia itu akan menjadi orang pertama yang difikirkan oleh orang lain. Eh, kamu tahu nggak sih edukator yang keren di puskesmas kita? Oh, si, sebentar, saya sebut nama. Oh, si K.I.K. tuh. K.I.K. mana tadi? K.I.K. Nur Satrianti itu paling oke. Ada nggak edukator yang public speaking-nya bagus, menarik banget, gitu. Terus energizing-nya juga banyak. Oh, iya, itu K.I.K. gitu kan. Ada nggak yang orangnya tuh ramah, pelayanannya oke, dia itu gampang mudah dekat sama audiens. Oh, itu K.I.K. K.I.K. gitu kan. So, ketika kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, percayalah kita akan paling menonjol daripada yang lainnya. Bukannya kita ingin bersaing tidak sehat atau apapun, tapi memang ketika kita berkomunikasi dengan baik, secara alamiah aja kita terlihat oke, menonjol, terlihat lebih daripada yang lainnya. Gitu ya. Oke, kakak-kakak saya izin untuk menutup kolom komentar, mungkin nanti dari Panitia akan menginformasikan hal penting. Jadi saya izin tutup dulu kolom komentarnya ya. Monggo kalau dari Panitia ingin menginformasikan segala hal yang penting, boleh sekarang ya. Oke, kakak-kakak, apa itu public speaking? Kebanyakan orang mendeskripsikan atau mendefinisikan public speaking itu, publicnya adalah umum, speaking itu bicara. Sehingga banyak orang tuh bilang bahwa public speaking adalah berbicara di depan umum. Benar? Benar. Benar, kakak-kakak sekalian. Nggak ada yang salah kalau kita saling belajar. Cuma bisa aja nanti ada perbaikannya, diluruskan gitu ya. Kakak-kakak tuh link absen, biar tenang. Lihat di kolom komentar ya, karena nanti bisa jadi kolom komentarnya saya ramaikan lagi. Oke. Public speaking kalau dari Merriam Webster, itu mengartikan bahwa public speaking itu sebagai the art of or skill of speaking to a usually large group of people. Jadi kurang lebih sih sama kayak tadi. Intinya adalah sebuah seni untuk berkomunikasi pada kelompok ataupun masyarakat yang banyak, ataupun orang banyak gitu. Nggak cuma satu dua orang, tapi memang bentuknya itu adalah kelompok. Jadi kalau saya pribadi sih mendefinisikan public speaking itu, kata kuncinya itu ada di sini. Seni. Saya geser lagi muka saya ya, biar nggak ganggu. Nah ini. Public speaking itu adalah seni, kakak-kakak. Seni dalam berkomunikasi, di mana pembicara itu melakukan perpaduan antara verbal, vokal, dan visual. Dalam berkomunikasi di depan banyak orang. Tujuannya apa? To inform, to communicate, and to persuade. Nah kalau kita sebagai promotor kesehatan, apakah itu tadi ya, kan tadi banyak yang orang promkes, ada yang orang humus, ada yang tadi PKRS gitu ya. Itu tujuannya ada di mana sih? Ada di to inform, to communicate, atau to persuade. Di tiga-tiganya. Tugas kita itu, tujuan kita berkomunikasi, public speaking, menginformasikan, ataupun menyampaikan pesan ke audiens kita itu, tujuannya adalah untuk menginformasikan, untuk mengkomunikasikan, dan untuk mempersuasi agar mereka mau untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Setuju. Setuju dong. Dan ingat ya, saya tebalkan. Komunikasi itu seni. Kenapa saya bilang seni? Karena memang setiap orang itu punya caranya masing-masing. Kita nggak bisa terpatok oleh gaya komunikasi yang Mario teguh. Nggak bisa. Terpatok oleh gaya komunikasi yang Mary Riana. Nggak bisa. Setiap orang itu punya gaya masing-masing. Punya seninya masing-masing. Yang penting adalah ketika berkomunikasi, kita itu mainkan verbal. Verbal itu kata-katanya, vokal itu cara penyampaiannya, artikulasinya, volumenya, penekanan, penjedaan, intonasi, dan sebagainya. Dan visual. Yang paling penting itu visual. Visual itu bahasa tubuh kita, ekspresi gerakan tangan, lalu juga secara keseluruhan yang dilihat oleh orang-orang. Semoga kakak-kakak sudah mulai mengisi data terhadir. Karena sebentar lagi saya akan buka kolom chat lagi supaya kita ramai kembali. Kakak-kakak, pelaksanaan promosi kesehatan, edukasi, yang tujuannya adalah menginformasikan ke pasien itu siapa sih yang melaksanakan? Kalau di rumah sakit, misalkan ya pasti salah satunya adalah PPA. Terutama bagi penginformasian kepada pasien-pasien. Profesional pemberi asuhan itu biasanya yang mereka berkomunikasi. Termasuk juga ada promoter kesehatan, ada edukatornya di sana. Kalau di hal layak ramai juga sama. Gak harus memang memberikan informasi kesehatan itu untuk orang yang sakit. Enggak. Justru memang usaha kita dulu preventif kan. Jadi justru siapa yang kita berikan? Orang-orang yang sebentar, yang paling kanan di samping di sini ya. kapan diberikan edukasinya? Ya sebelum dia sakit, ya saat dia sakit, atau setelah dia sehat, atau ya saat dia sehat. Jadi intinya yang namanya informasi kesehatan itu ya dari segala sisi, kapanpun ya kita lakukan. Karena itu usaha kita untuk mendapatkan kesejahteraan kesehatan. Di mana? Kalau di rumah sakit sih di setiap unit rumah sakit yang ada PPA-nya, yang ada orang yang memang punya tugas mengedukasi, termasuk juga di masyarakat umum. Jadi dimanapun kalau saya bilang itu di perusahaan-perusahaan juga edukasi banyak, terutama bagi dokter-dokter perusahaan, PPA-PPA yang bekerja di perusahaan, orang-orang ketiga di perusahaan. Itu kan salah satu tugas mereka adalah mengedukasi terkait hal kesehatan ya, apalagi misalkan terkait keamanan kalau di perusahaan dan sebagainya, keselamatan dan sebagainya. Oke, kakak-kakak, ini prinsip komunikasi dalam penyampaian informasi kesehatan. Saya singkatnya dengan RIDA. RIDA itu apa? R. Responsibility. Responsibility itu apa maksudnya? Responsibility itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawablah dengan apa yang kamu katakan. Tanggung jawablah dengan apa yang kamu informasikan. Bertanggung jawablah dengan segala ucapan yang keluar dari mulut kamu. Karena bisa jadi sedikit kesalahan yang kamu lakukan itu bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan mempengaruhi secara fatal. Kenapa seperti itu? Saya bisa mengatakan seperti ini karena saya mengalami. Tahun 2017, setahun setelah saya menikah, saat itu saya pergi karena harus pergi ke rumah sakit karena memang ada masalah gitu. Gangguan hate lah. Lalu kemudian gangguan hate-nya saya nggak tahu itu gangguan hate tetapi tiba-tiba periksa dengan dokter-dokter ternyata saya gangguan hate. Lalu kemudian saya dirujuk untuk ke rumah sakit yang bisa melakukan tindakan operasi gitu ya. Karena katanya adalah diagnosanya gitu. Lalu kemudian saya bawa segala hal tersebut gitu ke satu rumah sakit. Satu rumah sakit karena memang saya kan basicnya perawat suami juga kan orang kesehatan juga gitu. Menjadi rumah sakit juga. Lalu kemudian ketika saya datang ke sana saya memang kenal sama saya bilangnya bukan profesinya ya saya bilang oknumnya. Saya kenal sama oknumnya. Suami saya kenal sama oknumnya. Sehingga kami langsung mendatangi gitu. Sudah janji ingin menanyakan konsulin saya harus kemana lagi nih karena saya sudah bolak-bolak ganti rumah sakit gitu kan. Lalu kemudian ketika saya datangin gitu ya waktu ketemunya di IGD. Ketemu di IGD kemudian yang dia sampaikan adalah sepanjang saya menjalani profesi ini penyakit seperti ini tidak akan pernah sembuh. Kalaupun harus operasi keberhasilan operasi hanya 30%. Dan kesempatan untuk sembuhnya itu sangatlah kecil. Saat itu saya sedang kondisi sangat berduka. Berduka bukan karena kehilangan tapi berduka. Berusaha menenangkan dan menguatkan diri dan saya denial kenapa saya sebagai perempuan kok gak bisa punya anak gitu. Kemudian saya diberikan informasi seperti itu bertubi-tubi gitu informasinya kondisinya saya sambil berdiri gitu karena itu kaki lemas kemudian saya kemudian saya benar-benar kalau teman-teman pernah dengar ya nangis di pojokan gitu saya benar-benar melakukannya. Dan itu udah insting aja ketika saya sedih saya langsung nangis ke pojokan ruangan IGD. Saya nangis benar-benar di pojokan dari berdiri saya sampai ngejongkok saking sedihnya saking lemasnya mau pingsan gitu. Ya Allah ternyata saya gak bisa sembuh saya mikirnya seperti itu. Sejak saat itu apa yang terjadi dengan saya? Saya jadi isolasi sosial Bapak Ibu sekalian. Tahu isolasi sosial? Ini mengurung diri di rumah. Saya punya bisnis kemudian saya tutup bisnisnya setahun saya di rumah saja saya tidak kemana-mana sehingga tadi kakak-kakak bisa lihat ya saya habis S1 itu saya berhenti dulu kemudian saya lanjut nurse-nya di kampus lain itu karena itu. Karena kondisi itu. Saya mengurung diri sampai pada akhirnya suami bilang ayo gak boleh seperti ini kamu harus kuliah. Akhirnya sampai hari ini saya kuliah terpus. kakak-kakak Bapak Ibu sekalian pernah gak sih terpikir itu terjadi oleh Bapak Ibu sekalian? Kalau saya sih terjadi sehingga saya tahu saya tahu sati-hati banget dalam berkomunikasi. Kita gak pernah tahu ketika kita berkomunikasi dengan mereka kita ngejudge menghakimi mereka tiba-tiba mereka pulang nangis sedih kita gak pernah tahu mereka berhubung diri dan sebagainya amit-amit jangan sampai gitu. Tapi saya terpikir kalau misalkan saya tidak miliki suami yang support bisa jadi saya sudah apa ya sudah mengakhirkan kehidupan bisa jadi gitu karena memang ketika isos itu saya mengalami suicide suicide thought atau banyak pikir untuk mengakhiri kehidupan. Cuma gara-gara hal tersebut dua kalimat yang diucapkan gak sampai satu menit itu merubah kehidupan saya selama setahun. So berhati-hati dalam berkomunikasi sehingga saya ingatkan di design komunikasinya itu di design dirancang senikian rupa supaya tidak menyakiti orang lain supaya benar-benar tidak multi tafsir tidak salah tidak membuat orang lain marah seperti itu. Dan harus apa? Harus didasari oleh intention apa intention? Niat yang baik. Bapak Ibu kakak-kakak kita sebagai orang kesehatan itu saya sangat takjub dengan orang kesehatan kenapa? Karena orang kesehatan itu adalah orang yang termasuk punya keajaiban gitu. selama pandemi mereka tetap bekerja. Meskipun hati ini gunda-gulana apakah saya harus tertular? Apakah saya akan tertular suatu saat? Apakah saya besok masih ada? Tahu nggak apa yang membuat kakak-kakak sekalian tetap bekerja? Niat. Itu yang paling utama. Meskipun nanti ada jawaban berikutnya karena harus berpenghasilan dan sebagainya itu jawaban yang berikutnya. Tapi hal pertama itu adalah niat baik ya kakak-kakak sekalian untuk tetap bekerja. So, intention. intention. Jadikan itu niat baik kakak-kakak untuk membantu orang lain. Dan yang terakhir action. Jangan banyak mikir langsung lakukan aja. Tapi kalau ngelakuin pun harus di-design. Jangan langsung bicara aja. Nah itu itu pembuka dulu lah terkait komunikasi ya. Kalau saya karena kebetulan kan saya juga ngajar servis kakak-kakak. Nanti kalau misalkan mau buat servis nanti boleh lewat IMC ya. Saya tuh selalu katakan lakukanlah prinsip jika pasien itu saya sehingga ketika kita memberikan pelayanan kita tuh tahu bahwa oh kalau di rumah sakit tuh saya pengennya diperlakukan seperti ini. Saya maunya dikomunikasikan seperti ini. Saya nggak mau namanya di edukasi tapi edukasi sekenanya aja. edukasinya cepat-cepat yang penting menjalankan SOP aja gitu kan. Kenapa? Karena saya dampingi banyak rumah sakit gitu ya terkait pelayanan komunikasi gitu. Saya suka survei pura-pura jadi pasien datang ke rumah sakit ngecek gitu kan. Banyak sekali yang saya temukan orang mengedukasi itu kayak misalkan di charge planning ya. Mau pulang ataupun yang mengedukasi. Ibu ibu nanti boleh pulang ya. Ibu nanti ngelakukan ini 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 ini. Tantangan sebelah sini ya Bu ya. Ibu nanti ngelakukan ini lagi. Jangan lupa untuk penyemobat ini 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 ini. Tantangan sebelah sini Ibu terus yang ini ya Bu ini ini dalam hati saya Ya Allah ini edukasi bukan? Atau cuma sebatas mengkomunikasikan untuk menjalankan peran atau menjalankan tugas dan menunjukkan bahwa ada dokumentasinya telah melakukan. Tapi kalau kita tanya ke pasien apakah dia paham? Enggak. Enggak. Dan kalau saya jadi pasien itu saya bakal marah sih. Karena saya mau pulang saya mau di edukasi ini gimana perawatan saya di rumah. Ini gimana perawatan keluarga saya di rumah. Saya harus ngelakuin apa? So, lakukan prinsip jika pasien itu saya. Supaya apa? Mengedukasi, menginformasikan, melakukan pelayanan itu benar-benar melakukan yang terbaik. Karena ya kita mempersepsikan mereka itu adalah kita. Nah, sekarang kita masuk ke public speaking. Kakak-kakak, izin yang belum mengisi daftar hadir, silakan link, silakan absen di dalam kolom komentar. bagi yang baru-baru masuk, silakan saya kirimkan lagi ya. Karena saya akan segera membuka kolom komentar. Kakak-kakak, sekarang kita masuk ke public speaking. Tadi baru pengantaran. Public speaking. Tadi banyak yang sedih karena public speaking itu nilainya kecil. Tapi kakak-kakak tahu nggak sih bahwasannya semua orang di dunia ini lahir awalnya hanya bisa menangis. Ini saya nutupin tulisannya ya. Semua orang di dunia ini lahir itu awalnya hanya bisa menangis. Tapi terkecuali bagi orang-orang ataupun anak bayi yang nggak bisa nangis itu beda ya kondisinya ya. Tapi intinya ketika kita pertama kali lahir di dunia ini pertama kali yang kita katakan di mulut kita itu dia cuma tangisan. Lalu apa yang bedakan Miss Fia dengan yang lainnya? Lalu apa yang bedakan dia dengan si dia? Yang membedakan adalah prosesnya. Bagaimana si A memproses dirinya untuk mengambil setiap kesempatan supaya public speaking-nya oke. Dan bagaimana si prosesnya si B itu takut dan nggak pernah mau ngambil kesempatan untuk bicara di depan. Maka hasilnya beda banget. So ingat prinsipnya semua orang di dunia ini lahir hanya bisa menangis. Ketika orang punya public speaking yang bagus ingatlah itu bukan dibawa sejak oe-oe tapi dia langsung bicara public speaking Assalamualaikum Wabarakatuh bukan tapi itu adalah proses mereka. Lalu prinsipnya kedua public speaking itu bukan hadiah dari Tuhan kakak-kakak sekalian tapi buah dari kegegehan dan tekat untuk mengambil setiap kesempatan. Jadi jangan bilang bahwa ah Miss Fiamma ya wajar public speaking-nya bagus orang-orang tuanya juga bagus oh dia mah bakat orang tuanya bagus oh dia mah bagus nyanyi karena orang tuanya penyanyi enggak Bapak Ibu sekalian public speaking nggak ada begitu-begitu orang tua saya nggak ada yang bisa public speaking seperti ini public speaking ala kadar ya bahkan pidato aja mereka takut gitu pidato nikahin istrinya mereka takut eh istrinya pidato menikahkan anaknya aja mereka takut gitu so itu tuh bukan hadiah dari Tuhan yang sebegitu aja dikasih bukan tapi itu adalah buah dari kegigihannya teman-teman kakak-kakak tuh ngambil setiap kesempatan sehingga ah dia udah berusaha nih udahlah saya kasih lah kemampuan public speaking-nya gitu loh kakak-kakak oke kita lanjut dulu ya prinsip berikutnya public speaking itu bukan bakat tapi public speaking itu alat ya ini alat untuk kita untuk apa untuk menyampaikan pesan ke ke audiens kalau di umum berarti audiens kalau di rumah sakit pas kes berarti pasien ya itu tuh yaudahlah kita biar mudah bicaranya kita sampaikannya pasien ya apakah itu pasiennya sehat ataupun sedang sakit intinya biar nggak bingung nyebut audiens atau pasien saya nyebutnya pasien aja ya itu tuh alat untuk teman-teman kakak-kakak sekalian menginformasikan pesan-pesan yang penting kepada si pasien gitu tanpa ada public speaking yang baik ini ya pesan nggak akan bisa tersampaikan dengan baik bayangin kita ngedukasi tapi tuh kayak ibu jadi nanti ibu melakukan citangan dengan dapat segini tahap ya bu ya yang pertama begini bu lalu yang kedua begini bu ketiga begini bisa ya bu ya nggak kebayang deh kalau saya di edukasi seperti itu kayak nggak semangat orang belum sarapan apa gimana ini orang lagi lagi banyak hutang atau lagi putus cinta atau gimana gitu kan nggak memotivasi saya sama sekali gitu untuk bisa melakukan citangan yang benar ketika di edukasi gitu ya nggak nah selanjutnya introvert atau extrovert mempengaruhi public speaking atau tidak kebanyakan dari kakak-kakak sekalian tadi menjawab mempengaruhi ada juga yang menjawab tidak mempengaruhi sekarang saya berikan kolom komentar kepada kakak-kakak sekalian untuk memberikan alasan kenapa mempengaruhi yang tadi bilang mempengaruhi kenapa tidak mempengaruhi monggo silahkan tulis dalam kolom komentar saya sambil tutup kameran untuk biar kelihatan ya monggo kolom komentar sudah saya buka kenapa mempengaruhi kemampuan public speaking kenapa tidak mempengaruhi kemampuan public speaking terkait kepribadian introvert dan extrovert yuk silahkan oke introvert biasanya tertutup masalah pribadinya dan tidak mau diumbar karena introvert tentu jadi dari sosial tidak pengaruh karena tergantung learning by doingnya karena pribadi introvert biasanya kurang bergaul dan terbuka saat interaksi pengaruhi karena introvert cenderung menghindari interaksi sosial isos ya sama kayak saya dulu berarti kurang interaksi dengan orang banyak karena extrovert lebih terbuka apa yang terbuka kakak? kata kak Santi karena extrovert lebih terbuka mungkin lebih terbuka dalam berkomunikasinya ya I see pengaruhi karena tidak percaya diri apakah teman-teman yakin bahwa seorang introvert itu tidak percaya diri ketika public speaking apakah teman-teman yakin bahwa seorang extrovert pasti selalu percaya diri ketika public speaking nah jawabannya adalah teret-teret saya geser lagi wajah saya extrovert or extrovert or extrovert doesn't matter in public speaking tidak berpengaruh kakak-kakak sekalian terkait kepribadian seseorang kebanyakan dari kita itu berlindung di kata introvert ah kamu aja ah yang edukasi ah saya mah introvert gitu kan saya mah pemalu gitu kebanyakan orang bersembunyi dibalik kata introvert dan dibalik kata ataupun dibalik sebuah kepribadian padahal tidak mempengaruhi kakak-kakak sekalian nah ini banyak yang raise hand ya nantilah kita kalau praktek boleh raise hand ya kenapa kakak-kakak saya itu orangnya introvert saya introvert banget ketika saya cek terkait kekarakteristik atau kepribadian introvert saya itu sampai 70% extrovertnya cuma 30% alias ya udah didominasi introvert lah saya lebih suka sendiri saya lebih suka di rumah kalau lagi ada kegiatan terus kemudian kegiatannya dibatalkan itu saya happy-nya setengah mati gitu ya karena saya gak suka sosialisasi sebenarnya saya gak suka memulai pembicaraan saya gak suka untuk apa kabar gitu saya juga saya punya temen banyak yang extrovert kenapa saya punya temen extrovert karena saya tahu saya introvert jadi saya mau belajar dari mereka tapi fenomenanya adalah ketika presentasi orang-orang extrovert ini tiba-tiba mati kutu tiba-tiba gak bisa bicara sama sekali tiba-tiba panik tiba-tiba ngeblank dan gak bisa bicara apapun sedangkan introvert-introvert seperti saya ini ketika public speaking di depan kok bisa lancar gitu karena memang gak mempengaruhi kakak-kakak seorang yang extrovert belum tentu mereka ketika bicara di depan pakai seminya berbicara itu mereka mampu tidak justru orang-orang yang diem kalem diem-diem aja kalau orang sekarang dia bilang diem-diem baik gitu kan tiba-tiba public speakingnya wow menggelegar itu banyak banyak sekali gitu ya so jangan berlindung dibalik kata kepribadian untuk menutupi dan tidak mengambil kesempatan melakukan public speaking kalau dalam dunia kesehatan biasanya dalam hal edukasi setuju ya setuju next pertanyaan kedua apa yang kakak-kakak rasakan ketika harus melakukan public speaking mengedukasi depan banyak orang apalagi mengedukasinya itu dadakan monggo tulis grogi kata kak Rizki Wahyu dari pesus Mas Tekung grogi gugup grogi nervous sama aja ya grogi gugup nervous semangat mantap mantap kali lah kakak Haryuda dari RS Harapan Sehat Selawi berarti kak Haryuda ini mirip dengan saya kalau lagi mengedukasi itu aur-auran semangatnya meskipun tadi sedih gitu ya saya tapi kalau udah ngajar begini gak tau kenapa jadi happy aja gitu cemas materinya belum terdesain dengan baik pasti deh panik kalau materi belum terdesain dengan baik gak pede excited kak Siti Aina dari Dinkes HSS HSS dimana tuh lalu senyum-senyum senyum-senyumnya senyum-senyum tanda mampu atau tidak mampu tandanya ada yang senyum-senyum senyum karena happy harus bicara harus edukasi ada yang senyum-senyum gak bisa lagi alamak gitu ya beda nih senyum-senyumnya artinya apa ini oke excited takut cemas tidak percaya diri takut salah gak pede deg-degan untuk pertama awal grogi habis itu sih udah biasa aja dan bisa mengendalikan dengan keadaan betul Kak Siska Fatiha Azani dari Petalabumi banyak rumah sakitnya gak saya tau loh nama-namanya Petalabumi nanti saya cari tau deh Petalabumi dimana ya nah betulnya Kak Siska bilang awal-awal itu pasti grogi tapi setelah itu mungkin 10 menit berlalu itu aman aman karena emang ada fase adaptasi di awal masalahnya fase adaptasi itu adalah critical time sekaligus golden time critical time kenapa? karena kita lagi beradaptasi dan kita tuh paniknya luar biasa sehingga itu adalah waktu-waktu terburuk kita dalam wakon public speaking kenapa golden time? karena justru 10 menit pertama itu itu adalah waktu dimana audiens itu akan menilai kamu sebagai edukator di depan kalau mereka menilai kamu oke makanya dia mau dengerin tapi kalau misalkan iya apaan sih edukatornya ayung-eo bicaranya gak jelas ngomongnya kayak kumur-kumur gitu kan ya mereka gak tertarik untuk dengerin teman-teman gitu kan so pertama 10 menit pertama itu adalah critical time sekaligus golden time nanti saya akan sampaikan gimana caranya supaya ini jadi golden time dan critical time itu bisa teratasi gitu habis ini ya nah thank you yang udah jawab begitu banyak ya teman-teman kakak-kakak sekalian pertanyaan ketiga ya ini berkaitan dengan yang tadi geser lagi wajah saya oke apakah rasa takut bisa dihilangkan? tadi ada pernyataan di depan dan 100% kakak-kakak mengatakan bisa ada gak sih yang bilang bahwa tidak bisa boleh dong kalau ada yang mengatakan bahwa tidak bisa of course of course bias dong gitu kan sampai taipo bukan bisa tapi bias gitu ya bias dong pakai banget nah Kak Amdat dari Dinkes Kabupaten Cirebon di kampung suami saya nih Kak Amdat Kak Amdat bisa gak sih Kak Amdat open microphone sebentar ya saya izinkan untuk open mic boleh ya kalau Kak Amdat mau kalau Kak Amdat mau boleh Kak open microphone ya saya mau tahu awasan kenapa Kak Amdat bilang bahwa kenapa kira-kira setakut tidak bisa dihilangkan kak mbak kasihan mungkin mama mau halo ya bagaimana Kak Amdat Din karena rasa takut itu apa ya bawaan kita dari bawaan kita sebagai manusia pasti ada rasa takut yang yang harus diperhatikan adalah diminimalisir gitu di di apa ya di di apa sih namanya di manage oh iya oke makasih oke makasih banyak Kak Amdat saya izin memute memute kembali semuanya Kak Amdat Dintas keopatan Cirebon bulan depan saya ke Cirebon sama teman-teman oke betul yang Kak Amdat bilang Kakak-kakak sekalian ternyata rasa takut itu gak bisa dihilangkan tapi bisa kita kendalikan bisa kita manage karena rasa takut itu adalah anugrah rasa takut itu adalah manusiawi alamiah terjadi gitu dan rasa takut itu adalah anugrah kenapa ya rasa takut itu diberikan oleh Allah SWT oleh Tuhan yang menghaesah kepada setiap makhluknya untuk bisa mengantisipasi agar kejadian yang tidak diinginkan itu tidak terjadi misalkan contoh gini aduh besok mengedukasi panik takut belum menyiapin materi belum belajar gak paham gitu terus tiba-tiba nih berapa menit kemudian kita tergerak untuk mempersiapkan tau gak siapa yang membuat kita bergerak tersebut rasa takut kita yang membuat kita tergerak pada akhirnya mau mempersiapkan diri so kakak-kakak quotes of the day rasa takut tidak bisa dihilangkan tapi rasa takut bisa kita kendalikan ini sudah saya kampanyekan sejak lama sekali rasa takut tidak bisa dihilangkan tapi rasa takut bisa dikendalikan ada yang bilang nih rasa takut itu emosi wajar muncul pada saat tidak nyaman tapi bisa dikontrol thank you Kak Aisyah dari Aceh oke next kakak-kakak Miss Fia kakak tunggu kata Kak Siska rumah sakit Petalam Bumi terletak di kota Pekan Baru tepatnya Provinsi Riau kakak barusan berapa 2 minggu lalu saya ke Riau ke Politekes Kemenkes Riau boleh deh next kita main lagi ke Riau ya oke kakak-kakak ada yang tahu ini siapa pasti tahu dong karena sudah ada tulisannya Warren Buffet tahu Warren Buffet siapa Warren Buffet adalah investor terkenal dan salah satu orang terkaya di dunia dia bilang bahwa my public speaking course was the best investment I made in my life karena dia itu termasuk orang yang udah introvert gak berani public speaking lagi dan dia itu selalu kabur-kaburan ketika harus presentasi waktu dia sekolah waktu dia kuliah lalu kemudian dia sadar bahwa dia punya kemampuan untuk bisa melihat peluang bisnis sampai akhirnya dia ikut privat public speaking jangan tanya privatnya dimana karena bukan bersama IMC dan saya karena ini privatnya tahun 70-an 1970 ya dan dia bilang pada akhirnya my public speaking course was the best investment I made in my life kenapa dia bilang begitu karena dengan public speaking ini dia akhirnya menyadari bahwa inilah yang saya tunggu inilah yang membuat saya sukses inilah yang membuat saya pada akhirnya punya partner bisnis inilah yang membuat saya akhirnya bisa bangun bisnis inilah yang membuat saya akhirnya bisa menjadi salah satu dari lima orang terkaya di dunia kalau sekarang lima orang terkaya di dunia belum termasuk udah gak luaran bapak lagi ya karena udah banyak yang lainnya tapi setidaknya dia masih masuk dalam jajaran atas orang terkaya di dunia dan kakak-kakak sekalian bagi siapapun itu yang mengatakan bahwa aduh kan saya orangnya grogian saya orangnya takutan saya itu kalau lagi public speaking itu saya gugupnya luar biasa kakak-kakak pernah tahu glosophobia yang saya tulis di atas pernah tahu apa itu glosophobia yang pasti ini adalah salah satu phobia phobia akan apa phobia akan berbicara di depan orang alias phobia untuk melakukan public speaking mau tahu faktanya faktanya adalah 75% masyarakat di dunia mengalami glosophobia alias takut berbicara di depan halayak ramai wajar gak sih kalau misalkan kita salah satu dari orang yang takut public speaking wajar gak sih wajar karena lebih dari setengah alias 3 per 4 makhluk hidup bukan makhluk hidup kalau makhluk hidup tumbuhan 3 per 4 manusia di dunia itu mereka takut public speaking so wajar wajar tapi jangan terlalu nyaman dengan kata wajar tapi kita berusaha gimana nih caranya supaya saya selanjutnya selanjutnya bisa public speaking dengan memanage rasa takut so sekarang kita masuk ke manage rasa takut kakak-kakak tantangan seorang health promotor ya tantangan seorang health promotor saya sebut dengan 4 M M pertama mau menguas rasa takut udah lewat belum kakak-kakak udah bisa menguas rasa takut belum kalau misalkan sudah yuk lanjut ke yang berikutnya tapi kalau misalkan belum yuk kita pelajari ambil kesempatan supaya rasa takut bisa di manage kalau sudah bisa dilewati kalau sudah dijawab dalam kolom komentar cukup jawab dalam hati aja kalau sudah bisa melewati rasa takut level 1 maka kita bisa masuk ke level 2 kakak-kakak perlu menyubuhkan hal yang menarik hal yang menarik itu menarik secara presentasi secara pembawaan kita secara media PPT-nya secara flyernya leaflet-nya lembar edukasinya atau apapun itu udah belum kalau misalkan belum kita pelajari kalau misalkan udah kita lanjut ke level 3 sebagai professional hope promoter level 3 yang harus dilawati oleh kakak-kakak sekalian adalah membuat audiens nginget apa yang kakak-kakak sampaikan nah itu masalah besar banget di kesehatan kakak-kakak kenapa sih bilang begitu karena kita kan kuliah dulu lama ya di kesehatan itu kan kita banyak bahasa latin ya jadi pada akhirnya itulah salah satu hambatan kesehatan nah class medis ketika mengedukasi itu kebanyakan menggunakan bahasa bahasa yang katanya mah bahasa alien kalau kata orang umum padahal itu mah bahasa medis kalau kita bilang sesimpel apa sesimpel hipertensi emang iya yakin peserta tahu hipertensi itu apa yakin peserta tahu diabetes itu apa jangan pernah bilang penyakit gula dengan diabetes apalagi diabetes melitus tipe 2 makinlah mereka bingung gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana yang mereka paham jadi benar-benar apa ya kalau saya tuh bilang health promoter yang keren itu adalah health promoter yang bisa mencerdaskan si audiensnya bukan yang mencerdaskan dirinya jadi dia itu bisa menyampaikan pesan informasi sesederhana mungkin itu yang paling penting kamu dikatakan promoter keren kalau misalkan kamu menyampaikan pesan dan itu pesan itu bisa masuk di semua kalangan mau yang lulusan doktoral mau lulusan magister lulusan S2 S2 sama bisa sama ya S1 D4 D3 D1 SMA SMP SD bahkan gak sekolah sekalipun mereka paham itu health promoter yang keren itu edukator yang keren gitu ya so kakak-kakak yuk kalau misalkan kakak-kakak sekalian sudah bisa melewati hal ini kita bisa lanjut ke level keempat yaitu membuat audience ngelakuin nah ini dia yang paling penting health promoter itu kan tujuannya satu ya tujuannya adalah ketika habis mengedukasi mereka benar-benar ngelakuin mereka benar-benar melakukan menjadikan itu sebuah kebiasaan dan pada akhirnya itu udah jadi benar-benar kebiasaan mereka gitu berdampak gitu nah gimana caranya agar mereka mau melakukan pastikan level 1 2 3 terlewati maka level 4 pasti aman level 1 2 3 terlewati maka level 4 pasti aman ya so kita bahas satu-satu ya oke kita bahas ke yang berikutnya kakak-kakak ingat ya di definisi public speaking tadi saya mengatakan verbal kokal visual verbal kata-kata itu hanya mempengaruhi 7% saja dari informasi ataupun pesan edukasi yang kita sampaikan verbal itu apa verbal itu kata-kata isi pesan itu cuma 7% jadi kalau selama ini cuma mengedukasinya cuma bicara aja gitu ya ya Bapak-Bapak Ibu sekalian hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana caranya agar kita selalu menjaga kehidupan yang sehat di tengah era pandemi ya dengan melakukan protokol protokol kesehatan yang begini protokol kesehatan yang pertama adalah ini bla 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 yang kedua adalah ini bla 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 itu cuma 7% orang paham kalau mau maksimal lagi tambahin vokal vokal itu 38% vokal itu apa intonasi volume penekanan penjedaan pengejaan pelafalan semuanya artikulasi itu vokal nanti saya contohin ya kalau visual itu lebih keren lagi sampai 55% sehingga kalau verbal vokal visual dicampur 100% deh pesannya kakak-kakak sekalian itu mau didengarkan oleh audiens visual itu apa ekspresi behesa tubuh gerakan tubuh apapun itu yang ditontonkan ke audiens kita contoh verbal itu apa simple ini contoh verbal semut itu kecil gajah itu besar verbal semut itu kecil gajah itu besar sekarang vokal semut itu kecil gajah itu besar oke cukup clear semut itu kecil gajah itu besar itu vokal meskipun ekspresi saya masih ketahuan gitu ya saya berusaha tidak berekspresi gak bisa soalnya saya agak ekspresif ya orangnya lalu visual visual itu semut itu kecil gajah itu besar orang akan lebih paham yang mana yang terakhir kenapa karena memori jangka panjang itu merekam merekam gebara that's why kenapa ketika ditanya hey kamu ingat gaya yang namanya Andi Andi siapa Andi Soraya Andi Soraya saya gak ingat tapi kalau misalkan saya lihat wajahnya mungkin saya ingat itulah orang akan lebih mengingat wajah dibanding mengingat nama orang akan lebih mengingat gerakan daripada kata-kata jadi biasakanlah mengedukasi dengan melakukan gerakan oke gak bisa mendengar suaranya kakak-kakak yang lain aman kan ya kadewi boleh dicek mungkin dari soundnya boleh pakai headset boleh dicek ya bisa jadi apa ya apa namanya aksesorisnya mungkin yang masalah yang lain aman kok ya di NTT aman ya i see oke kakak-kakak next gimana caranya supaya kita bisa pede bisa memanage rasa takut saya singkat dengan metode kapal 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 kuasai apa yang harus dikuasai kakak-kakak boleh tulis dalam kolom komentar kalau apa yang harus kita kuasai dalam public speaking agar penampilan kita oke monggo materi nomor satu kata ya kuasai materi thank you cepat banget ngeresponnya saya suka deh kelasnya agak hilang timbul kakak pastikan sinyal ya kakak-kakak ya karena sini saya sudah pakai sinyal yang paling cepat disini oke kuasai emosi kuasai audiens hal pertama yang harus dikuasai adalah kuasai materi karena kalau gak tahu materinya boro-boro mau ngajar dengan baik kakak-kakak itu pasti insecure duluan anak zaman sekarang bilangnya insecure alias apa ya khawatir cemas karena dia sadar bahwa dia itu gak mempersiapkan materi dengan baik akhirnya gak akan maksimal sehingga kalau pertama yang harus dikuasai adalah kuasai materi lalu yang kedua apa kakak-kakak yang kedua adalah kuasai audiens kakak-kakak kuasai audiens so harus tahu dong audiensnya siapa apakah saya itu berbicara lagi ngajarin PHBS sama anak-anak SD apakah anak-anak SMP apakah anak-anak SMA ataukah anak-anak yang kuliah anak-anak ataukah orang dewasa ataukah orang lansia karena cara berbicara beda banget saya tuh jujur kakak-kakak dari usia kita kelompokannya gini aja SD SMP SMA kuliah sama dewasa dan lansia kira-kira dari enam ini paling sulit mana sih dalam mengedukasi dari enam kelompok ini apakah SD SMP SMA kuliah dewasa atau lansia lebih susah mana dalam mengedukasi SD lansia lansia dewasa lansia lansia dewasa oke sebenarnya subjektif banget sih jawabannya setiap orang itu pasti punya jawaban yang beda-beda gitu karena bergantung dengan pengalaman kalau saya pribadi kakak-kakak kalau saya pribadi saya tuh lebih sulit berkomunikasi atau mengedukasi dengan anak SD kenapa anak SD saya udah keburu capek saya tuh keburu capek karena kalau misalkan edukasi yang mana yang SD tau dong edukasinya tuh yang harus enerjik harus banyak pakai video pakai senam terus harus yang suaranya halo selamat pagi adik-adik semua udah pada sarapan belum hari ini capek banget kakak-kakak tapi kalau lansia itu kan kita bisa manage manage-nya gimana dibuat kelasnya jangan besar dibuat kelasnya jadi lebih kecil ada fasilitator yang ngedampingin itu lebih enak tuh biasanya kita manage kok anak SD biasanya edukasi anak SD kan segebruk gitu sekalian banyak gitu capek banget rasanya mau pingsan untung ya saya gak pernah edukasi di tengah pandemi karena anak SD kan pada pulang di rumah kalau lagi pandemi edukasi mereka yang ada saya ngos-ngosan karena pakai masker gitu tapi setiap orang punya gaya masing-masing dan punya jawaban masing-masing ya ada yang bilang dewasa susah ada yang bilang lansia susah tapi kalau saya pribadi sih anak SD ya tuh kuasa audiens lalu kuasa yang ketiga apa tadi ada yang ngejawab kuasa yang ketiga adalah kuasa lingkungan kata kakak kalau misalkan mengedukasi pastikan proyektor aman LCD aman kalau misalkan pakai microphone aman kalau misalkan pakai lembar lift ad aman brosur aman misalkan lembar balik aman lalu kemudian ppt-nya juga oke tampilannya oke ruangannya oke pencahayaannya oke ruangannya gak kepanasan ruangannya gak kedinginan ruangannya gak terlalu sempit itu adalah lingkungan karena terkadang penyebab kegagalan juga adalah lingkungan tiba-tiba lagi edukasi eh proyektor mati gitu kan tiba-tiba lagi edukasi eh tiba-tiba leafletnya gak kebawa gitu kan lagi ngeedukasi eh lembar baliknya gak kebawa terus mau ngeedukasi apa gak pakai media kalau misalkan kita mau ngeedukasi kan paling bagus kan ada visual verbal dan vokal kan sehingga verbal dan vokal itu dari kitanya visual itu selain dari kita kita bisa pakai media gitu nah lingkungan ini sulit miss bisa kakak-kakak bisa bisa diantisipasi justru yang lingkungan gitu ya asal apa bisa minta tolong minta tolong orang lain gak bisa kita sendiri yang menghandle harus orang lain bantu kita gitu ya lalu berikutnya kakak-kakak adalah tur pernafasan nanti kalau kita pelatihan public speaking sih saya akan mempelajari atau ngajar ini selama dua hari kakak-kakak tapi karena ini cuma dua jam disingkat sedikit rupa ya kita ambil inti sarinya aja atau pernafasan pernafasan yang paling bagus adalah pernafasan perut bukan pernafasan dada pernafasan perut itu suaranya lebih clear lebih jelas lebih panjang gak ngos-ngosan gimana cara melatihnya intinya ketika tarik nafas dan buang nafas itu perutnya yang maju-mundur bukan bahunya yang naik turun tapi perut maju-mundur dan salah satu cara mengatur nafas yang bagus adalah menyebutkan A-I-U-E-O A-I-U-E-O selamat pagi Bapak Ibu sekalian seperti itu saya gak bisa ngajarin lebih dalam itu ya karena memang waktu yang terbatas lalu berikutnya adalah pemanasan kita pemanasannya gak usah sit up gak usah push up pemanasannya itu adalah senam wajah tolong jangan ada yang motret ya senam wajah gini gitu ya jadi wajahnya itu digeser-geser digerakin sampai alisnya pindah supaya apa supaya wajah tegangnya teman-teman kakak-kakak itu gak ngeganggu karena kebanyakan dari kita gak sadar edukasi lagi panik itu wajahnya ya Bapak Ibu sekalian jadi hari ini alisnya itu mengkerut gitu ya dan sebagainya gitu so pemanasannya biasanya adalah senam wajah lalu kemudian latihan di depan cermin latihan di depan orang lalu kemudian pemanasannya kalau saya saya lompat-lompat gitu kan sambil afirmasi positif nih yang saya tutupin afirmasi positif sekalian pemanasan sambil afirmasi positif sebelum mulai edukasi ambil waktu sejenak 10 menit 5 menit juga boleh duduk relax dengarkan musik relaksasi pejamkan mata atur pernafasan bayangkan bahwa edukasi kita lancar dan sampaikan ke dalam beri hari ini lancar 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 sukses bisa dilewati dengan baik itu adalah semacam rutinitas saya sebelum mulai kegiatan saya duduk relax pejamkan mata dengar musik relaksasi kalau gak kondusif lalu kemudian atur pernafasan lalu kemudian sampaikan hal yang positif dan jangan lupa berdoa gitu ya deep breathing kakak-kakak pasti tahu dong orang-orang kesehatan kan terniklasasi kan salah satu terapi juga ya kalau misalkan dikeperawatan itu termasuk salah satu bukan diagnosa termasuk salah satu tindakan keperawatan zaman dulu kalau saya kuliah itu nanda nicknock kalau sekarang kok udah enggak ya si KSDKI nah itu salah satu terapi terapi yang bisa dilakukan terapi yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri salah satunya menelesaikan masalah insomnia tidak bisa tidur dan sebagainya jadi bahkan kakak saya dia itu di rumah sakit dermais dia meneliti terkait dampaknya deep deep breathing terhadap pasien dengan kanker ternyata pengaruhi besar banget gitu so kalau misalkan rasa nyeri karena kanker aja bisa selesai apalagi cuma cemas aja so afir masih positif atur pernafasan relaksasi dengarkan musik ambil dah waktu sebentar gitu dan yang terakhir kalau misalkan mau lancar public speakingnya rumusnya adalah 6L 6L apa itu latihan 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 lagi lagi latihan 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 lagi lagi latihan kumpulkan 10.000 jam terbang supaya bisa jadi promotor kesehatan yang keren karena katanya kalau mau jadi master harus kumpulin 10.000 jam terbang oke kakak-kakak sekalian nah sekarang saya akan menyampaikan gimana caranya supaya menarik edukasinya minimal pembukaannya karena pembukaan inilah yang akan menentukan si peserta ini mau dengerin saya atau enggak tekniknya ini teknik yang selalu saya bawa kemana-mana saya buat sendiri metodenya ini saya ingin semua nakes medis itu paham gitu apalagi kalau dalam edukasi presentasi gitu ya tekniknya ini best breathe nafas eye contact smile and talk jadi jangan langsung bicara diem dulu diem dulu berdiri tarik nafas senyum lihat matanya audiens baru deh berbicara apa yang dibicarakan bukan yang assalamualaikum no satu juta bahkan ratusan juta umat manusia di dunia ini melakukan hal yang sama jadi ketika kakak-kakak selesai dari workshop bersama MC hari ini maka kakak-kakak pembukaannya udah beda gimana openernya ketika udah diem great assalamualaikum lagi tapi ada teknik lainnya opener lalu kemudian salam nama topik agenda contoh gimana kakak-kakak sekalian nah teknik opener itu banyak ada 10 tapi izin saya gak bisa menyampaikan seluruhnya karena waktu yang sangat terbatas kalau nanti di pelatihan saya akan ajarkan semuanya karena 2 hari bahkan kemungkinan akan ada pengembangan TOT bisa 3-4 hari tapi kalau untuk yang sekarang saya izin menyampaikan beberapa saja teknik pertama adalah quotes kakak-kakak inget gak tadi saya waktu pembukaan gimana pembukaan saya itu pakai quotes atau kutipan bagi saya mungkin juga bagi Bapak Ibu sekalian terdapat 3 hal yang mampu membuat hidup jauh lebih bahagia itu teknik pembukaan saya kalau bisa pakai cerita bisa pakai pantun bisa pakai fakta pertanyaan dan sebagainya untuk kutipan tadi saya udah contohin jadi gak usah saya contohin lagi kalau untuk cerita ini boleh kakak-kakak pakai cerita tapi pastikan bahwa cerita ini adalah cerita yang menarik lebih baik ceritanya dari tokoh yang kita kenal misalkan ini jadi ketika kita berbicara di depan itu gak assalamualaikum langsung tapi break eye contact lihat kanan ke tengah lalu ke kiri sambil smile lalu talk apa yang talknya talknya adalah cerita ceritanya apa ceritanya ini ini contohnya kakak-kakak sekalian jika saya katakan Evelyn Adam kakak mungkin mengenal beliau beliau adalah salah satu orang yang beruntung di dunia ini karena berhasil menangkan dua kali lotre di New Jersey sebesar lima juta dolar namun sayang uangnya habis di papan jackpot itu juga di lain sisi ada seorang yang bernama William Butts yang mengatakan dia adalah orang yang lebih beruntung lagi karena ia memenangkan lotre di Pennsylvania sebesar 16 juta dolar atau setara dengan 162 miliar saat itu namun sayang saat tahun berikutnya ia dinyatakan bangkrut dan hidup dari jaminan pemerintah di lain sisi ada seorang pengusaha properti yang kaya raya namun mengalami kebangkrutan yang luar biasa sehingga memiliki hutang sebesar 900 juta dolar pada tahun 1990 namun 15 tahun kemudian namanya masuk di majalah Forbes sebagai satu dari 400 orang kaya di Amerika Serikat yang memiliki aset kekayaan sebesar 2,7 miliar dolar Anda pasti mengenal beliau beliau adalah Donald Trump apa perbedaan dari ketiga orang tersebut? ya cara memanfaatkan peluang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu sekalian perkenalkan saya Miss Fia pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai topik yang menarik dan memotivasi setiap orang untuk jadi semangat lagi hidupnya yaitu bagaimana caranya menjadi seorang miliarder selama 2 jam ke depan kita akan sama-sama membahas mengenai 3 poin 1 2 3 mudah mudah enggak? mudah kakak-kakak kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya ya di dalam kolom chat ya nanti kak Agung akan bantu melihat juga ya sekarang kan kolom komenternya saya agak santai kan jangan terlalu banyak gerakan takutnya nanti enggak terdeteksi jadi kalau ingin bertanya silahkan bertanya punya kak Astuti juga bisa masuk pertanyaan tuh ya nanti akan saya jawab di kolodi ketika saya tanya jawab aja oke lalu ini yang pantun nih kalau orang riau aduh kemarin saya ke riau itu MC pantun saya bales pantun dibales lagi sama MC pantun saya bales lagi pantun enggak selesai-selesai pantunnya tapi waktu itu saya bilang udah cukup sampai saya aja ya saya udah enggak bisa mikir lagi ini mau pantun apa ini belum memulai materi saya udah mikirin pantun gitu itu orang Melayu biasanya pantun so kakak-kakak bisa pantun tapi pastikan pantunnya hapal pastikan pantunnya hapal jadi caranya adalah pertama saat kita break eye contact smile baru talk talknya langsung jalan-jalan ke daerah bulungan sepanjang perjalanan naik taksi mau tahu info terkait citangan yuk cari tahu selengkapnya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu sekalian perkenalkan saya Misvia pagi hari ini kita akan sama-sama mengetahui dan mempelajari lebih dalam lagi terkait gimana caranya menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan cuci tangan selama kurang lebih tiga jam ke depan kita akan membahas mengenai tiga poin satu apa dua apa tiga apa selesai selesai mudah 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 dulu aja bilangnya ya ada kak kak Sofaria ada pelatihan khususnya nanti MC akan menginformasikan mungkin ya nanti adminnya lah ya nanti bersama saya juga ada pelatihan dengan IMC nah bisa pakai metafora metafora itu perumpamaan ingat gak sih waktu SD kita belajar metafora perumpamaan jadi kita melakukan perumpamaan misalkan air minum ini diupamakan sebagai seapa handphone ini saya perumpamakan sebagai apa nah ini contohnya brave eye contact smile talk ibarat sebuah karet gelang yang dipegang oleh dua orang jika salah satu saja melepaskan karet gelang tersebut maka salah satunya akan tersakiti hal ini sama dengan cinta sejati jika salah satu saja mengkhianati maka akan menyakiti yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak ibu sekalian perkenalkan saya misvia pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengetahui lebih terkait cinta sejati materinya cinta sejati banget gitu kan nah kayak gitu mudah kakak-kakak jadi ketika kita public speaking kita ngedukasi di depan tuh ngelaksin gak lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi apa kabarnya bapak ibu sekalian saya pakai ini deh perkenalkan saya dia hari ini saya akan melakukan penginformasian kesehatan bapak ibu ya terkait bagaimana cara mencih tangan terkait hipertensi pertama udah presentasinya dilakukan oleh ratusan juta orang yang sama gitu kan maksudnya 100 juta orang di dunia ini melakukan hal yang sama kakak-kakak hal itu sama dilakukan oleh banyak orang gitu terus yang kedua hipertensi lagi bilangnya harusnya kan darah tinggi orang gak paham mungkin jangan samakan jangan asumsikan bahwa semua orang paham gitu kalau udah ikut pelatihan workshop workshop dulu deh jangan pelatihan ya workshop dulu sama IMC dengan saya harus setelah ikut workshop ini kakak-kakak menjadi sekian persen di dunia ini yang melakukan presentasinya beda gitu ya supaya apa menarik perhatian audiens dulu karena itu yang paling susah kalau mereka udah gak tertarik dari awal gimana mengikuti tapi misalnya mereka udah tertarik di awal kita tinggal manage gimana supaya mereka mau ngikutin kita terus sampai akhir gitu misvia saya minta ulangi quotes yang awal karena saya langsung good mood ketika yang tadi lagi sedih quote misvia sangat bermanfaat yang mana kakak yang paling awal ya bapak ibu sekalian setidaknya terdapat tiga hal sungguh bapak ibu sekalian bagi saya mungkin juga bagi bapak ibu sekalian terdapat tiga hal yang mampu membuat hidup ini jauh lebih bahagia yang pertama jangan terlalu memikirkan masa lalu yang kedua jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan dan yang ketiga lakukanlah hal yang terbaik untuk hari ini gitu kakak gitu ya itu quotesnya saya buat sendiri sehingga saya gak bilang misvia pernah berkata wong misvia itu saya tapi kalau misalkan kakak-kakak bilang bahwa itu quotesnya Albert Einstein maka Albert Einstein pernah berkata gitu ya kalau kayak quotes orang sampaikan itu quotesnya siapa gitu oke kakak-kakak sekarang kita bicara konten kalau tadi kita udah bisa membuat mereka tertarik mendengarkan maka kalau di edukasi kakak-kakak ini yang paling saya tekankan deh eh salah ini nih yang paling saya tekankan disini nih membuat konten edukasi itu biasakan dimulai dari why alias kenapa jangan dari what karena kalau what itu ya jutaan orang juga melakukan hal yang sama dan itu kurang berdampak kalau mau berdampak why-nya dulu alasannya dulu kenapa mereka harus dengerin supaya mereka sadar bahwa ini itu penting kalau mengedukasi hal pertama yang harus dibuat sadar adalah mereka harus ngeh mereka harus paham bahwa itu penting banget bagi saya dan saya harus dengerin ketika udah clear dan mereka ngerti bahwa mereka itu harus dengarkan baru deh masuk ke what ke apa baru deh ke how to-nya bagaimana caranya jadi dibiasakan mulai sekarang ketika melakukan edukasi mulai dari why jangan dari what karena kebanyakan saya lihat flyer itu kebanyakan mulai dari what dan itu kayaknya kurang menarik perhatian audiens gitu atau misalkan mau pakai framework yang lain tuh problem solution 5W1H time period 3 golden times 3 golden points tapi saya sih sarankan why what how to mulai dari why supaya mereka sadar dulu buat mereka itu mau dengerin oh iya ya ini penting banget buat saya saya harus sehat nih tengah pandemi iya ya kemarin tuh banyak orang yang lagi sakit saya harus dengerin nih buat mereka sadar asal fenomena-fenomena alasan-alasan hal-hal yang harus mereka sadari dan harus mereka pahami gitu untuk denger baru ke what dan baru ke how to nah itu konten nanti kita bahasnya mungkin itu nanti ya di pelatihan ya itu akan lebih dalamnya di pelatihan kalau di seminar cuma dikasih 2 jam nih sama Kak Agung sekarang penutupan penutupannya 4 tekniknya kakak-kakak kalau udah berhasil buka dengan oke buat kontennya juga oke maka tutupnya juga harus oke jangan langsung tiba-tiba deg-degan pengen cepat selesai ya sekian kepada rekan-rekan saya mohon maaf kepada jika ada kekurangan kepada Allah saya mohon ampun ya Allah udah kayak dosa banget gitu loh padahal kan kita belum tetap ngelakuin dosa gitu kan kita kan emang lagi berpahala lagi ngasih edukasi jangan langsung insecure langsung ngerasa sedih karena ngelakuin kesalahan enggak itu ratusan juta orang juga melakukan hal yang sama jadi penutupannya kalau udah ikut workshop dengan Miss Via dan IMC maka lakukanlah teknik ini ajakan paling penting itu kalau edukasi itu kan memang tahapnya sampai to persuade ya mempersuasi maka ajakan bisa pakai pantun bisa pakai cerita bisa pakai kutipan kita review dulu materinya bisa biasanya kalau di edukasi itu ada kita evaluasi subjektif evaluasi objektif gitu kan nanya gimana perasaannya apa yang dia dapatkan lalu call to action alias mengajak mereka baru ditutup jadi enggak langsung sekian kakak-kakak sekalian ya terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh tutup menutup presentasinya cuma sekitar 5 detik tutup presentasi itu harus lumayan panjang karena ini kan ada ajakan pantun cerita kutipan nah ini kakak-kakak kalau bahasa tubuh saya singkat dengan teknik people P postur kakak-kakak saya memang bisa dibilang lagi bersedih hari ini tapi tidak dengan tampilan saya saya makeup tetap dengan cetar meskipun saya enggak pakai kamera eksternal ya terus saya tetap pakai adjust tetap pakai ya beginilah tampilan saya gitu kelihatan bahwa saya siap gitu kelihatan bahwa saya benar-benar mempersiapkan penampilan saya supaya oke dilihatlah teman-teman kakak-kakak sekalian karena manusia itu adalah makhluk yang perlu akan judgment alias penghakiman banyak orang yang mikir bahwa bisa jadi kakak-kakak ketika baru ngelihat saya tadi di whatsapp eh whatsapp di zoom langsung bilang oh ini toh trenernya oh ini toh narasumbernya masih muda ya oh ini toh yang buat saya jadwalnya jadi berantakan tadi harus jalan-jalan jadi enggak jalan-jalan gitu oh ini toh masih muda ini mah kayaknya cetek ilmunya itu sifatnya manusia judgment so penampilan ini akan membantu kakak-kakak sekalian enggak dihakimi oleh orang lain enggak di jelek-jelekin gitu karena kita bukan orang besar kalau kita orang besar misalnya kita presiden gitu ya kita mau pakai cana pendek juga enggak masalah wong dia orang besar ingat enggak Bob Sadino almarhum Bob Sadino almarhum Bob Sadino kemana-mana pakai sandal jepit atau ya masih ada deh Mark Zuckerberg gitu kan Mark Zuckerberg kemana-mana bajunya abu-abu enggak pernah berubah gitu kan it's okay enggak ada yang ngejud bahwa enggak pernah ganti bajunya kok kayak enggak ada baju lagi enggak ada yang bilang kayak gitu karena orang tahu dia orang hebat tapi kalau kita kita mau apa tuh mereka enggak tahu kita siapa jadi pakaian itu harus oke postur harus yang tegak eye contact lihat ke audiens tadi ada yang bilang enggak bisa ngelihat ke audiens kalau langsung tiba-tiba buyar pikirannya lihatnya kalau saya bilangnya di buku saya itu T T gini ya eh kok T sih segitiga segitiga gini jadi segitiga atas ya atas ini sampai pala itu adalah area yang boleh dilihat ketika berbicara jadi kalau enggak harus ke mata dan ada segitiga bawah segitiga dari area ini mata sampai dengan ke bawah itu adalah area yang tidak boleh dilihat karena itu akan menjadikan multi tafsir so kalau misalkan enggak berani lihat matanya lihatlah area keningnya dan siapapun itu yang berkomunikasi dengan saya dan takut melihat mata saya bisa lihat tahilalatnya gitu ya so berikutnya adalah position basic itu gerakan tangan itu taruh di posisi dasar misalkan seperti ini jadi tangannya enggak nganggur tapi ada di situ gitu lalu maksudnya tangan itu dikunci di depan perut lihat ada pusat terus naik ke atas gitu ya sambil gerakin tangan dan sebagainya taruh tangannya di sana jadi enggak lagi nganggur tangannya ke kanan-kiri lalu kemudian looks looks itu tampilan penampilan kakak-kakak ibu pakai-pakaian yang apa ibaratnya oke lalu ekspresi itu ya ekspresi bagi kakak-kakak itu harus meyakinkan harusnya ekspresif jangan yang tegang nah kalau terjadi blank kakak-kakak ini ada tekniknya ada yang mengantisipasi terjadi blank ada yang ketika sudah terjadi blank kakak-kakak sekalian kalau misalkan mengantisipasi terjadi blank bawa catatan bawa contekan bawa media bawa PPT bawa handphone bawa tablet bawa kertas kalau sudah kejadian blank pindah mobilisasi dulu pindah posisi supaya apa supaya kita bisa nge-refresh otak kalau enggak pindah point gitu ya mohon maaf kakak-kakak saya agak lupa dengan point C tapi tidak masalah kita masuk dulu ke point D point D adalah itu bisa kalau masih ngeblank juga boleh kakak-kakak buat diskusi games icebreaking supaya waktu icebreaking kemudian mereka bisa ibaratnya audiensnya itu bisa audiensnya lagi icebreaking lagi kegiatan kita bisa melihat nyontek di belakang atau katakan maaf tapi dengan elegan kakak-kakak sekalian mohon maaf ternyata sampai di akhir sesi ini saya belum bisa untuk saya belum bisa untuk penyingat kembali terkait materi tapi tidak masalah setelah kegiatan ini saya akan segera mencari tahu dan akan menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian tetap tersenyum jangan panik jangan gerogi karena kita bukan melakukan suatu kesalahan yang besar lalu berikutnya kakak-kakak nanti saya izin kakak-kakak kalau misalkan terutama kak Agung saya izin kalau misalkan nanti saya akan berpindah kepada device lain bisa jadi ke handphone karena memang saya masih berada di luar tapi saya usahakan untuk materi ini saya akan tetap pakai laptop terlebih dahulu boleh nanti di backup aja ya lalu berikutnya adalah kaedah edukasi responsibility tanggung jawab kakak-kakak harus bertanggung jawab terhadap apa ya tanggung jawab terhadap informasi yang ingin disampaikan lalu kemudian adalah yang kedua adalah pastikan kita mengedukasi kepada pasien yang memang itu adalah keluarganya atau pasiennya dan punya tanggung jawab terhadap dia yang sakit misalkan lalu yang kedua biasakan buat planning rencana jadi di desain ingat ya reda tadi kan desain day-nya yang ketiga media supportnya harus oke kakak-kakak gak usah mikirin duh media supportnya buatnya gimana gak bisa pakai kampang gak bisa pakai Adobe Photoshop Kemenkes tuh udah buat banyak banget media edukasi kakak-kakak bisa pakai itu atau bisa mempelajari media edukasi rumah sakit-rumah sakit lain lalu kemudian kita amati tiru tapi modifikasi lalu simplify gunakan kata-kata kalimat sederhana tapi kuncinya audiens tuh harus paham sederhana dan yang terakhir terutama yang mungkin di rumah sakit ya dokumentasi itu kan jadi sebuah kewajiban karena kalau lagi mau persiapan akreditasi ini pasti rumah sakit kan banyak yang mau akreditasi ini ya itu dokumentasi tuh suatu kewajiban so dokumentasiin jangan lupa apalagi yang saya tau untuk PKRS gitu ya PKRS tuh banyak rumah sakit yang PKRSnya baru baru dipisahin biasanya tuh mereka gabung dengan pemasaran karena udah ada peraturan berbaru yang saya tau ya PKRS udah mulai dibuat instalasi tersendiri nah kakak-kakak terkait edukasi kesehatan edukasi tuh gak cuma hanya memberikan komunikasi ataupun informasi tapi juga menumbuhkan motivasi keterampilan dan kepercayaan diri jadi informasi kesehatan di atas ada komunikasi lalu ada edukasi dan itulah promosi kesehatan nah ini teknik OST jadi intinya tuh desain kakak-kakak yang tadi saya bilang mulainya itu dari why dulu alasan masalah kenapa sih harus mereka dengerin nah ini simpelnya nih saya buat nih ya ini yang biasa saya bawa untuk pelatihan pelatihannya beda lagi ini pelatihan edukator kesehatan jadi biasa kan dari awal tuh kita introduction setelah pagi saya dengan Pia terus sampaikan ingin menyampaikan apa tujuannya apa berapa lama mau edukasinya orientasi udah siap belum lalu kemudian sampaikan dengan why-nya penyakit diabetes atau penyakit bulan ini penyakit yang serius butuh perhatian khusus butuh perawatan rutin kalau misalnya tidak dilakukan perawatan rutin ini bisa jadi serius sekali bisa jadi komplikasi dan sebagainya baru kemudian ke what baru kemudian ke how di sebelah sana how how diajarin deh ketika dia udah sadar dia mau dengerin dan dia sadar kita sampaikan ke what ketika dia udah mau dengerin dia udah sadar baru deh kita ajarin karena kalau dia udah dia gak sadar dari awal gimana caranya kita mau mengajarkan gitu kan ya gimana mereka mau dengerin lalu saya geser sedikit wajah saya ini evaluasinya kita bisa evaluasi secara objektif subjektif bisa sampaikan rencana tindak langsung kalau misalkan ada kita review juga dulu materi kita supaya kita mau tahu mereka sama atau enggak call to action dokumentasi baru deh kita closing gitu nah ini aspeknya kakak-kakak dalam hal kognitif afektif psikomotor ini sih agak materi banget gitu ya intinya kalau kognitif itu setidaknya ketika mereka dengerin mereka ingat mereka paham mereka mengaplikasikan mereka menganalisa mereka mengevaluasi akhirnya mereka menciptakan perilaku kalau afektif itu mereka menerima gitu ya menerima menerima secara afektif mereka merespon memberikan value mengorganize sampai akhirnya bentuk lah ini materi banget sih ini materi pelatihan gak disini sebenarnya psikomotor dari imitasi atau mengikuti sampai akhirnya natural aja terjadi itu kan harapannya audiens kita kan sampai pada akhirnya meng-create sendiri perilakunya sesuai dengan apa yang kita ngajarkan menjadi karakter dia dan natural aja gitu dilakukan harapannya kan itu ya kakak-kakak ternyata prosesnya panjang naik ke atas gitu nah yang simple lagi dari edukasi kesehatan itu saya jelaskan dengan TJT apa itu TJT pertama tanya apa yang dia butuhin apa yang dia mau dengarkan apa yang dia ketahui kalau udah tahu kemudian kita jelaskan yang perlu kita jelaskan edukasi dengan teknik why, what, how dan sebagainya dan counter action di akhir baru kemudian akhir tanya lagi apa yang mereka pahami apa yang mereka dapatkan apa nih rencana berikutnya yang akan mereka lakukan seperti itu nah ini kaedah media edukasi kakak-kakak yang sebelah sini udah saya jelasin yang sebelah sini itu tampilan jadi saya ngingkatnya dengan makjus M menggambarkan color identity institusi misalkan rumah sakitnya itu kebanyakan warna hijau makanya biasakan lembar edukatornya warna hijau karena kalau ada di kita RSCM warna biru merah pakai warna biru merah atur warna itu maksimal 3-4 aja jangan lebih dari itu karena jadinya gak oke karena saya belajar media juga dan itu gak bagus lah kakak-kakak bisa lihat lah gambar tuh harus melihat dengan apa yang disampaikan jangan sampai ngajarin cara muci tangan tapi gambarnya kok tiba-tiba gambar perawatan luka gitu kan kayak nyambung gitu kan terus jenis fontnya harus yang basic jangan yang lebay jangan yang aneh-aneh gak kelihatan justru ukuran fontnya jangan terlalu besar dan cukup untuk dilihat saya akan contohkan beberapa yang oke dan simplify your word media jangan terlalu penuh mau itu PPT lipat browser lembar-balik poster apapun itu jangan terlalu penuh nah sekarang saya akan contohkan ya ini contoh dari Kemenkes nih yang saya dapatkan positifnya apa gambar konsisten relate dengan materi bold pada poin-poin penting itu di bold tuh ya novel coronavirus covid-19 tuh berasal dari China ini kan yang awal-awal nih warna matching satu dengan yang lain gak tabrakan tiba-tiba ijo ketemu merah maksudnya ijo ijo terang-menderang ketemu merah yang terang-menderang ya kacau lalu poin penting diberikan warna yang lebih mencolok negatifnya adalah poin pencegahan dan poin di kotak merah itu kurang besar tuh yang paling bawah kurang besar jadi gak kelihatan terus tidak ada fakta ataupun urgensi kenapa kita harus baca gitu kan akhirnya gak tertarik sebenarnya gitu kan cuma oh sebatas pengetahuan tapi gak ada urgensinya kenapa saya harus mengenal covid ini kan misalnya harusnya selama setahun covid sudah berada di Indonesia setidaknya sudah menghabiskan setidaknya sudah membuat sekian juta orang atau sekian ribu orang meninggal gitu kan diprediksi masyarakat akan berkurang sekitar blablabla jika covid tidak ditangani dengan baik setidaknya kan harus ada urgensi dulu di awal ini gak ada nanti di-share kaino tapi akhir kegiatan ya ini contoh RSCM yang saya lihat ini simple tapi bagus tinggal nanti diperbaiki positifnya gambar konsisten bold dan warna dibedakan pada poin-poin yang penting warnanya matching ukuran fontnya juga besar untuk dilihat menggambarkan color identity juga negatifnya apa gak ada urgensi juga warnanya kuning di judul itu kurang matching aja gitu warnanya kayaknya kurang oke deh lebih putih mungkin ya atau kuningnya jangan kuning yang seperti ini kuningnya agak lebih terang lagi supaya lebih mencolok gitu nah ini ini dari Kemenkes juga positifnya materinya jadi singkatan jadi enak ya misalkan saya metode kapal kapal singkatan metode 3M 3M singkatan ini juga sama hipertensi dengan patuh P nya apa T nya apa U dan H nya apa negatifnya apa warnanya kurang match kuningnya juga beda kuning tuh ada yang kuning terang ada yang kuning agak gelap fontnya juga kurang formal harusnya enakan formal mungkin ya maksudnya gak terlalu yang kayak gitu gitu ya lalu penjelasannya tidak ada hanya poin aja sehingga pada akhirnya mungkin ketika di edukasi mereka paham tapi ketika mau baca lagi mereka lupa gitu kan penjelasannya kan minimal ada lah 1-2 kalimat gitu di bawahnya lalu warnanya lebih dari 3 kakak-kakak banyak banget warnanya ini tidak ada fakta dan urgency dan kata kuncinya gak di bold sama mereka kalau kakak-kakak mau belajar gimana cara manage warna supaya warnanya gak tabrakan satu dengan yang lainnya boleh ke www.colorhand.com terutama bagi kakak-kakak yang kerja di PKRS bagian rumah pembuatan media itu perlu banget belajar gimana caranya supaya warnanya itu gak tabrak lari gitu ini warnanya ada kode-kode dan sebagainya nah itu dia kakak-kakak sekalian terima kasih banyak saya mengusahakan waktu 14.37 selesainya baru ya kita masih ada waktu sekitar 23 menit untuk tanya-jawab terima kasih kakak-kakak sekalian untuk waktunya di akhir sesi ini saya mengajak kakak-kakak sekalian yuk kita belajar public speaking lebih dalam lagi supaya apa supaya peran kita sebagai serang edukator promoter kesehatan itu jadi lebih maksimal lagi supaya kita bisa membantu apa ya pemerintah juga untuk memberikan kesejahteraan papan masyarakat dalam hal kesehatan supaya kita juga secara skill juga meningkat supaya kita bisa berikan manfaat banyak orang juga saya mispia mengundur diri terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disediakan dan juga kakak-kakak bersedia kembali ikut di jam 1 saya sudah takut sendiri karena saya meng-cancel mempending tadi pagi senang saya rasa bisa berbagi dengan kakak-kakak sekalian next kalau misalkan mengikut pelatihan mungkin nanti dari GMC nanti akan menginformasikan karena tadi ada banyak yang lainnya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi kepada kak Agung silahkan kak Agung oke sebentar ke kemute ya sebentar saya low mute ya monggo kak Agung kak Agung boleh dijadikan ini aja mungkin kok aku saya jadi host ya iya tapi gak sengaja kak Agung saya pindahin hostnya ke kak Agung ya saya mau masuk pakai handphone satu lagi untuk men-backup nanti boleh di jadiin host juga satunya yang punya saya monggo silahkan kak Agung oke baik terima kasih banyak musya dan bapak ibu luar biasa ya alhamdulillah ada banyak sekali respon positif ini Miss dari seluruh peserta dan dan bapak ibu kita akan tunggu kehadiran Miss Fia boleh nanti bapak ibu yang ingin bertanya tadi sudah hadir ya halo saya sudah hadir saya pindah pakai handphone ya Buntan Pak Agung ya izin bertanya tadi kan untuk daftar hadir yang pertama waktu kita zoom di awal tadi saya sudah isi apakah untuk yang sekarang saya perlu isi lagi tidak perlu tidak perlu terima kasih Pak halo Miss Fia Miss Fia atas nama siapa nih akunnya biar saya spotlight oke luar biasa Miss keren banget ini ada banyak sekali respon positif dari seluruh saya dari tadi memperhatikan komentarnya dan senyum-senyum sendiri ya ada yang apresiasi ada yang ketagihan dengan watch-nya pantunnya terhibur dengan slide-nya begitu ya nah itu ada banyak dan bahkan ada yang nanya Miss nanti ada materi lanjutan dengan Miss Fia nggak ya kayaknya pengen ikut kalau ada offline pengen ikutan kayaknya pada penasaran nih dengan Miss Fia boleh nanti kita buat offline Kak kita buat online juga sama YMC ya oke baik Miss ini dan Bapak Ibu ada tiga orang yang sudah raise hand kita coba fasilitasi dulu kepada Mbak Umu apakah ingin bertanya silahkan boleh on cam dan unmute Mbak Umu atau hanya kepencet aja nih raise hand nggaknya kepencet Mbak Umu Mbak Francisca Pak Roji Mbak Iis Dewi Rani oke ini Mbak Iis Dewi Rani sampai dua-duanya raise hand silahkan saya coba spotlight dulu ada yang ditanyakan Mbak Iis silahkan Mbak Iis boleh di unmute mohon maaf sepertinya ini ya Mbak Iis Dewi terkenal sinyal ya sepertinya ya suaranya putus-putus Mbak Iis ya sepertinya putus-putus hello ya sepertinya terkendala sinyal mohon maaf kedengeran suara saya oke mulai silahkan sudah sudah kedengeran nggak Pak sudah ini pakai HP ya silahkan saya ingin menanyakan penyajian dari materi tadi menarik dari penampilan materinya saya penyajian data materi itu menggunakan aplikasi apa dan dibuat seperti apa gitu makasih Mbak Pia siap Kak Agung boleh langsung dijawab ya silahkan Miss tadi kasih apa Kak Iis ya Kak Iis ya Kak Iis oke siap makasih banyak Kak Iis dari puskes mas apa nih nggak kebaca pakai handphone saya saya buatnya pakai PPT ibu pakai PowerPoint jadi nggak usah pakai yang ribet-ribet salah satu keuntungan di pelatihan kalau tiket pelatihan saya dengan IMC itu memang kita akan ajarkan juga untuk PowerPointnya termasuk dikasih template-nya sebenarnya jadi kan kalau buat PowerPoint kan agak sulit ya jadi termasuk membuat edukasi juga kan poster itu susah tapi pakai PPT itu bisa jadi nanti saya boleh lah ya saya kasih sedikit lah Kak Agung ke peserta boleh dibantu dikusi berapa slide PPT yang bisa langsung siap dipakai untuk presentasi itu boleh nanti kalau misalkan ikut pelatihan memang biasanya salah satu salah satu fasilitasnya adalah diberikan ratusan slide yang siap pakai untuk melakukan edukasi jadi monggo nanti kakak-kakak sekalian boleh nanti apa ya kontakkan dengan saya gitu ya kalau misalkan mau tahu lebih lanjut gitu karena memang cuma dua jam kak Agung dikasih waktunya untuk saya saya sudah buru-buru tadi di akhir aduh takut tidak habis waktunya pakai PPT nggak usah pakai yang ribet-ribet susah soalnya kita pengen yang mudah-mudah aja lah udah banyak mikir harus buat materi lagi gitu begitu kak Agung ya baik terima kasih Miss benar-benar menjawab ya Mbak Iis nanti bisa follow IG-nya dulu Miss Fia tadi saya sudah follow mengawali slide-nya ada Miss Fia jadi teman-teman mungkin kalau belum dapat kontak handphone-nya kan bisa mengerikan Miss Fia sekaligus menonton Fia hari ini ada di mana nih jadi bisa ikut kegiatan beliau baik jadi jawabannya adalah menggunakan PowerPoint ya Mbak Iis ya menurut terjawab ya baik selanjutnya ada lagi yang Risen Mbak Niran apakah ada yang ditanyakan boleh sebentar saya Rimos pomeknya Mbak Niran Assalamualaikum izin bertanya Miss Fia dan Kak Agung apakah ada pelatihan public speaking IMC kembali akan diadakan selain tanggal 21 Agustus nanti soalnya saya sudah ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan padahal saya ingin ikut pelatihan tersebut namun tanggalnya berbenturan jadi tidak bisa ikut di tanggal 21 Agustus nanti terima kasih baik terima kasih silakan Miss Fia bagaimana nih Miss jadi saya harusnya Kak Agung bisa jawab kan Niran senang dengernya ada orang Sundat ternyata ini si anjur ya semoga nanti kita bisa terus ngelakuin buat topic speaking bareng IMC kalau misalkan bisa sebulan sekali nanti kita bisa lakuin nanti kita manage aja nanti yang penting kakak-kakak sekalian yang ada disini tetap keep contact dengan IMC karena nanti informasinya akan diinformasikan layar teman-teman dari IMC semoga nanti abis Agustus kita adain lagi September Oktober November Desember dan bulan-bulan berikutnya gitu kakak siap mis ditunggu terima kasih terima kasih sama-sama kak Nira ini jadi semuanya fokus ke public speaking nya Miss Pia yang dikomentar baik kita kembali ke konten Miss tadi saya sudah sempat pilih beberapa pertanyaan yang masuk begitu berkaitan dengan profesi teman-teman promkes Miss saya akan coba bacakan ini pertanyaan dari Mbak Agus Sugiarti Miss bagaimana cara mengedukasi dalam waktu yang cukup singkat dengan audiens yang kurang fokus misalnya edukasi ke audiens ibu-ibu di posyandu yang mereka kurang fokus karena sambil menggendong anak yang terkadang rewel atau nangis gimana tuh tips yang teriknya Miss oke baiklah memang kalau kita lagi edukasi kasih apa tadi yang nanya Kak Agung Puntan lupa juga ya ya gak apa-apa sambil nyari namanya ya Kak Agus Sugiarti oh Kak Agus oke Kak Agus memang salah satu apa ya salah satu challenge-nya kita sebagai itu adalah kita tuh punya audiens yang macem-macem gitu audiens dengan berbagai latar belakang audiens dengan berbagai jenis profes dan audiens dengan berbagai jenis gitu ya ada yang bawa anak ada yang bawa suami ada yang bawa macem-macem gitu sebenarnya ini pertanyaannya saya jawab bagi apapun itu yang bertanya bagaimana caranya supaya orang tertarik dengan kita itu dulu aja pertama kita harus tahu nih audiens kita siapa gitu kan kakak-kakak harus tahu siapa sih audiensnya karena dengan tahu audiensnya kita jadi tahu bagaimana cara saya mendekati mereka supaya mereka tertarik kalau misalkan anak-anak kan mereka sukanya yang senam-senam nari-nyanyi nari-nari sehingga subuhkan pembukaan itu dengan yang senang nyanyi dan sebagainya nari dan sebagainya kalau misalkan itu mungkin lebih pendekatannya jangan yang aneh-aneh gitu formal dan sebagainya pakai fakta pakai data pakai suatu fakta yang wow oh gitu itu ternyata gitu ya pendekat anak-anak remaja pendekat anak-anak remaja itu lebih kepada pendekatannya seperti sahabat sehingga berkomunikasi jangan santai sama sekali gitu kalau misalkan pendekatannya sama ibu-ibu cari tahu ibu-ibu suka apa sih mereka tuh suka diajak apa sih oh mereka suka diajak oh mereka suka diajak tiktokan mungkin ya dan sebagainya oh mereka tuh lebih suka jangan terlalu banyak yang namanya materi tapi mereka lebih suka diajak ngobrol interaktif mereka lebih suka banyak visualnya ada videonya dan sebagainya jadi kita harus kenal audiensnya siapa supaya penyajiannya pun mengikuti kemauan mereka seperti itu karena ketika kita tahu mereka maunya apa ya insya Allah tuh mereka akan tertarik untuk dengerin gitu termasuk ketika bawa anak-anak dan sebagainya kalau mereka udah bawa anak-anak kan setidaknya ya mereka tuh udah bawa challenge aduh challenge banget bawa anak kakak-kakak penyajiannya tuh harus menarik misalkan oh di pembukaannya mulai dari pembukaan aja kakak-kakak coba deh saya tantang habis ikut workshop ini kakak-kakak itu gunakan metode yang tadi saya sampaikan terkait openingnya openingnya dulu aja ini memang misalkan pantun pakai pantun atau pakai di awal seperti itu itu akan menarik perhatian dari ibu-ibunya itu dulu akan tertarik baru kemudian yang namanya ibu-ibu gak mau yang namanya dia cuma dengerin aja interaktif kayak jawab gali pengalaman jangan sampai kita ngerasa yang paling terkali ibu kalau ibu gimana kira-kira apa yang sudah ibu lakukan oh gini-gini seperti itu kakak-kakak jadi kalau misalkan ke ibu-ibu memang harus interaktif sebenarnya banyak tekniknya kakak-kakak ya jadi seperti ke anak itu tekniknya apa ke ibu-ibu seperti apa bapak-bapak seperti apa klansia itu seperti apa intinya adalah yang buat mereka tertarik adalah penampilan kitanya kitanya harus yakin pembukaan kitanya harus oke penyampaian kita harus menarik pembawaan kita sesuai dengan gaya mereka gitu kak Agus dan kak Agung oke good job terima kasih miss luar biasa sangat jelas dan aplikatif sekali ya baik kita kembali ke yang rice head ini ada Pak Mardadi sudah rice head mewakili kaum pria ini apakah ingin bertanya boleh silahkan boleh di on cam dan bertanya kamar tadi baik ini ada kak baik muharani silahkan halo 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 jin jin ya kamar baik suraya dari lombok ya hai miss via ya kak Agung terima kasih materi yang sangat luar biasa sekali ya apalagi untuk teman-teman yang memang menjadi hal promotor di instansinya masing-masing jadi yang ingin saya tanyakan karena saya bekerja di puskesmas jadi di puskesmas itu kita lebih banyak penggalangan komitmen yang gimana penggalangan komitmennya itu dengan pejabat-pejabat ataupun misalnya kepala desa lintas sektor seperti polisi ataupun tentara nah itu tadi kan mis via memberikan opening ataupun bagaimana cara kita berkomunikasi nah disini ketika kita audiens ataupun yang lawan bicara kita itu adalah orang-orang yang lebih tinggi jabatannya dengan kita itu tekniknya seperti apa kayak gitu kemudian yang kedua itu tantangan seorang health promoter kan biasanya kalau saya pribadi itu di tingkatan keempat yaitu membuat audiens melakukan salah satu yang agak sulit ya ketika seorang laki-laki misalnya ini misalnya kita stop untuk merokok itu yang paling sulit yang saya penyuluhan ya gimana caranya supaya berada di tahap mau melakukan karena kalau mengingat pun mungkin sudah sudah sering ya tapi kalau untuk ke tahap melakukannya itu seperti apa kayak gitu oke miss ya terima kasih kak Agung baik terima kasih kak baik silahkan namanya baik sekali ya iya namanya baik sekali saya panggil di pantulnya Soraya itu nama memang Marga di Lombok oh i see baik itu Marga di Lombok ya oke kak Soraya baik kak Soraya baik kak Soraya baiklah kak Soraya yang pertama kalau tanik opening untuk orang yang apa ya jabatannya tinggi tadi kan ingat gak sih ada 10 tanik opening ya ada yang quotes ada yang fakta ada yang metafora ada yang humor ada yang pantun dan sebagainya kalau sama orang yang lebih tinggi kita pilih-pilih pilih-pilihnya bisa pakai kutipan jadi intinya gunakanlah pembukaan yang ibaratnya menunjukkan kita itu terlihat bijaksana maka pembukaan yang terlihat bijaksana itu ya pakai quotes tadi yang tadi saya contohin ya bagi saya mungkin juga bagi bapak ibu sekalian setidaknya terdapat 3 hal bla 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 itu bisa kita pakai kalau humor tetot gak boleh karena bisa jadi humor kita bukan humor mereka gitu ya lalu kemudian pakai metafora tidak usah gak usah saya sarankan boleh pakai kutipan pakai pantun boleh mereka juga suka bisa jadi gitu ya pakai pantun boleh pakai fakta ini yang paling bagus sih kalau saya bilang ya apalagi pemesakan dalam edukasi kan lagi dan lagi kita pengennya why gitu ya pengennya why-nya yang yang benar-benar kita tekankan di awal sehingga pakai fakta aja misalkan termasuk yang kalau kita ngedukasi orang merokok gitu ya sampaikan dulu fakta-faktanya perihal nanti kalau dia gak berubah-berubah karena emang kalau bicara terkait orang yang merokok jangankan orang lain saya mengedukasi orang tua saya aja susah kak gitu kan jangankan orang lain keluarga sendiri susah untungnya sih kalau suami kakak ada itu gak ada jadi memang salah satu challenge adalah terkait merokok tapi balik lagi yang tadi ya fakta bisa lalu kemudian kutipan bisa lalu kemudian kita pakai pantun itu bisa visual performance itu bisa visual performance itu sulap gitu kita gak mungkin pakai sulap lah ya lalu kemudian kita bisa pakai apa lagi ya bisa pakai cerita juga kak boleh asalnya ceritanya yang bagus gitu maksudnya ceritanya gak yang aneh-aneh maksudnya intinya menunjukkan kebijaksanaan lah dan juga jangan sampai kita udah pakai quotesnya kelihatannya quotesnya bijaksana banget tapi pas disampaikannya kayak anak bocah gitu ya gak juga jadi tekniknya oke pembawaan kita pun harus oke jangan sampai tekniknya oke tapi kita bawanya ya nana ya ya jadi begini ya gitu ya jangan kita pilih-pilih jadi dari sekian banyak opening tadi hanya beberapa yang bisa digunakan untuk berbicara dapat pejabat minimal pantun kutipan fakta minimal tiga itu kalau terkait yang merokok ini sebenarnya juga pertanyaan untuk diri saya juga gitu karena sampai hari ini pun saya belum begitu berhasil ketika melakukan edukasi saja mungkin disini ada gak yang merokok laki-lakinya ada gak yang merokok gitu karena saya punya dokter beliau ini khusus ngambil modul ngajar terkait edukasi merokok khusus dia ngajar terkait gimana caranya orang tuh gak mau merokok kenapa itu tuh susah banget mungkin Kak Baik Kak Asuraya paham dan yang lain pun paham gitu karena kan bukan kita sebagai tenaga kesehatan yang mengusahakan mereka untuk berubah ya bahkan kan iklan rokok pun sekarang juga udah ditakut-takutin dengan covernya rokok ada kanker paru ada impot itu ada disananya tapi tetap mereka gak mau berubah karena memang itu tuh adiktif banget gitu jangankan orang lain tapi jangankan orang lain keluarga saya pun saya masih berusaha untuk melakukan untuk meminta mereka agar tidak merokok gitu kan sebenarnya ada teknik lagi kata Kakak selain kita mengedukasi ada lagi teknik terapi sebenarnya mungkin ada orang hipnosis Kak disini boleh ditulis dalam komentar kalau ada orang hipno disini kenapa karena edukasi yang lebih apa ya mujarab yang saya dapatkan selain memang kita mengedukasi secara sadar mereka untuk mau merubah perilakunya saya bantu untuk terapi hipnosis gitu karena saya belajar hipnosis juga ternyata itu lebih dampak gitu siapa tahu ada orang hipnosis disini ya sejauh ini sih memang edukasinya yang selama ini yang saya lakukan adalah saya tetap melakukan edukasi menyampaikan menyampaikan segala alasan sejuta alasan kenapa mereka harus berhenti tapi yang paling penting adalah sebagai edukator kesehatan itu kita gak bisa yang namanya kerja sendiri Kak gak bisa yang namanya kita sendiri yang mengusahakan si orangnya untuk berhenti tapi kita minta orang lain mensupport kita siapa keluarganya orang saya bilang aja keluarga kita aja yang merokok terus kita berusaha untuk menghentikan ya sulit apalagi orang lain gitu jadi kita minta bantuan minta kerjasama dari si pasangannya orang tuanya anaknya keluarganya jangan kita sendirian karena yang namanya promotor kesehatan kita tuh gak kerjasama dengan si pasien aja aliasi audiensnya aja orang yang ingin kita ubah perilakunya tapi kita kerjasama juga dengan keluarganya itu sih Kak semoga kita sama-sama bisa menemukan cara terbaiknya tapi sejauh ini sampai detik ini sih saya yang namanya niat saya mengedukasi tetap saya mengedukasi nanti urusan berikutnya dia akan merubah atau tidak saya akan kerjasama dengan keluarganya dan biasanya kalau saya pribadi karena punya teknik hipnosis saya pakai hipnosis juga untuk membantu mereka menyelesaikan atau mengubah perilakunya seperti itu Kakak siapa tadi Kak Soraya Kak Soraya cukup jelas ya dan terjawab oke itu dikasih apa ini Miss ya sarang hiu atau Miss kata yang Miss baik terima kasih Kak Oya dari Lombok Tengah baik di Rice Hand sudah ada Pak Mardadi yang tadi kita panggil oke silahkan Pak Mardadi pertanyaannya boleh di unmute dulu Pak Mardadi mikrofonnya lagi di kantor ya kayak Pak Mardadi ya silahkan Pak Mardadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya saya mau bertanya jadi sepertinya sorry Pak Mardadi Pak Mardadi menggunakan dua device kah tolong satu karena di laptop kurang kedengaran suaranya oh boleh di mute yang di laptop Pak Mardadi oke oke udah di udah udah di unmute nah atau sedikit menjauh ya silahkan Pak Mardadi nah yang ingin saya tanyakan kadang terkadang ketika melakukan promosi di puskesmas di masyarakat nah itu sering blank ID jadi sering nge-blank sering nge-blank ketika melakukan promosi terputus setengah jalan nah tips agar kita itu tidak mudah nge-blank itu itu apa tip-tip yang yang bisa diterapkan yang kedua pertanyaan saya kebetulan saya bekerja di daerah terpencil yang tidak ada sinyal akses internetnya juga susah nah kalau untuk melakukan presentasi itu kita biasanya pakai brosur atau leaflet nah bagaimana meningkatkan apa ketertarikan karena karena kita kan untuk verbal yang audiovisual itu kan agak susah nah untuk meningkatkan minat masyarakat mendengarkan kita itu bagaimana triknya itu aja terima kasih baik terima kasih silahkan Miss Fia baik terima kasih banyak Pak Mar tadi pertanyaannya ada dua tadi waktu Pak Mar menanyakan yang pertama itu Pak kok senyum-senyum tuh kayaknya emang sama atau penyakitnya blank juga ya gini Kak gini Pak saya malah kakak aja deh ya karena masih muda ya gini Kak diajarkan juga maksudnya sudah saya sampaikan terkait blank mastery jadi blank mastery atau teknik untuk mengatasi blank itu ada dua satu mengantisipasinya dan yang kedua untuk mengatasinya kalau mau mengantisipasi yang pasti kita bawa catatan jangan kalau saya tuh mau bilangnya ya jangan terlalu yakin bahwa kita itu akan lancar tapi bawalah minimal catatan kertas handphone tablet jangan bawa buku ya kertas ya kalau buku ketebelan gitu kertas A4 dibagi dua bagi dua lagi jadi A4 kertas A4 bagi dua bagi dua lagi jadi dia sebesar telapak tangan kita isinya apa isinya bukan naskah tapi poin-poin apalagi Kak Mardadi bisa jadi edukasinya gak pakai proyektor ya kan kalau gak pakai proyektor kan agak sulit karena memang gak ada tulisan di depan tapi melihat kebrosur jadi bawalah catatan antisipasinya boleh pakai kertas boleh pakai handphone tapi kondisinya kalau udah ngeblank kejadian dan Kak Mardadi gak bawa kertas alamak gitu kan aduh harus makanya yang tadi saya bilang pertama Pak Mardadi Bapak tau gak kira-kira blank itu terjadi kenapa gak tau ya kita harus tau dulu blank terjadi kenapa karena kita grogi gak terkontrol kita orang kesehatan nih kita pasti bisa menganalogikan gini proses patofisiologinya orang ngeblank itu pertama grogi detak jantung tiba-tiba jantung harusnya 100 kan maksimal jadi 120 tiba-tiba ya lalu kemudian nafas harusnya kan 16 sampai 20 tiba-tiba lagi grogi nafas tuh tiba-tiba jadi 24 nadi nadi kan harusnya 60 sampai 100 tiba-tiba jadi 120 sehingga hanya jantung mompa darah itu gak optimal kan darah kan bawa oksigen kakak-kakak darah yang bawa oksigen ini kan seharusnya dia waktu mompa otak tuh 100% nah lagi grogi nih masalahnya sistem tubuh kacau oksigen yang sampai ke otak gak sampai 100% terjadilah blank Pak Mardadi nah sebetulnya kalau misalkan gak bisa diselesaikan masalah groginya pakai catatan tapi kalau misalkan gak ada catatan maka tekniknya adalah sambil kita mengatasi grogi yang pertama Pak Mardadi jalan jalan ke kanan pindah posisi misalkan dari depan kiri nih Pak tepat jalan ke kanan sambil tersenye gak usah bicara senyum aja sambil berjalan sambil tarik nafas itu adalah teknik yang perlu kita lakukan untuk apa merefresh otak percaya gak ketika kita pindah posisi itu kita cepat merefresh otaknya ketika kita pindah posisi ini kita mudah untuk mengingat gitu karena mungkin disana kita udah jenuh kita pindah deh ya itu nanti otak kita akan merefresh kita berjalan kasih waktu otak itu untuk inget-inget kembali jalan mobil pasi kemudian tarik nafas untuk apa memaksimalkan oksigennya masuk ke otak 100% lagi gitu kalau misalkan Pak Mardadi gak inget juga maka tekniknya adalah move on move on pindah next berikutnya misalkan lagi edukasi edukasinya A B C D A B lancar C lupa udah udah pindah posisi udah mobilisasi udah tarik nafas segala macam masih belum ingat sampaikan Bapak Ibu mohon maaf saya agak sedikit terlupa untuk poin C tapi tidak masalah kita akan lanjut ke poin D terlebih dahulu poin D adalah ingat cara penyampaian itu ya jangan sampai Bapak Ibu mohon maaf saya lupa poin C gimana kalau lanjut dulu ke poin D orang kalau digituin bisa jadi pesertanya usil gak mau gak mau gitu kan tunjukkan sikap yang elegan gitu jangan langsung ketakutan jangan langsung panik pasrah langsung menunjukkan diri kita yang rendah gitu jangan kita tetap stay cool dan jangan pernah bagaimana kalau kita lanjut ke poin D jangan nanya langsung aja kita akan lanjut ke poin D poin D adalah move on karena kalau kita masih terbelenggu dengan pikiran C yang ada adalah kita makin kacau lupa semua Pak Mardadi ketika kita berusaha satu doang lupa jadi 10 yang lain yang lupa nanti kalau udah selesai udah mau selesai acara kok poin C nya gak inget-inget juga maka teknik berikutnya adalah Pak Mardadi minta tolong mungkin ada tim MC gitu ya atau siapapun itu kita energizer atau eye-breaking tapi supaya kita gak ketahuan kalau lagi ngeblank caranya adalah Bapak Ibu sekalian saya lihat Bapak Ibu sepertinya sudah mulai tidak semangat sudah mulai ngantuk sepertinya karena sudah siang boleh gak kita ice-breaking sebentar aja 2 menit dipandu sama MC kita Pak Teko Riza yang akan membantu teman-teman semua jadi lebih semangat nanti setelah ice-breaking Bapak Ibu dalam posisi semangat lagi setuju? setuju nanti Pak Teko Riza kemudian ice-breaking Pak Mardari pergi ke belakang Pak ngapain? lihat catatan Bapak itu apa? jadi harus pinter-pinter ngeles Pak yang penting apa? wajahnya gak ketahuan kalau lagi lupa yang paling penting itu public speaker promotor siapapun itu yang lagi mengajar jangan menunjukkan wajah panik termasuk dapat pertanyaan susah Pak jangan langsung astagfirullahalazim susah banget gitu kan gitu jangan tunjukkan bahwa bagus banget pertanyaannya pertanyaan Pak Teko Riza ini bagus sekali itu ada tekniknya nanti ada tekniknya tersendiri nah Bapak bisa lakukan ice-breaking tadi Bapak langsung pergi ke belakang 2 menit cukup waktunya catat lagi bawa catatan tapi kalau posisinya gak mungkin bisa ngelihat catatan gak mungkin ice-breaking dan sebagainya teknik terakhir Pak Mardadi tinggal minta maaf aja minta maaf tidak salah asal menyampaikannya jangan yang ngerasa bersalom banget Pak Ibu mohon maaf ternyata sampai akhir sesi saya masih belum bisa mengingat tapi tidak masalah Bapak Ibu setelah kegiatan ini saya akan segera menceritakan poin C apa sih yang terlupa nanti kita akan kembali lagi ya abis dirahat ataupun nanti selesai kegiatan saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu terima kasih ya Bapak Ibu terima kasih ya Bapak Ibu untuk waktunya senang sekali rasa bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian saya Mardadi mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so gak ketahuan Pak Mardadi kalau kita tuh ngeblank Pak strategi begitu oke terima kasih Miss bagaimana Pak Mardadi sepertinya jempolnya menunjukkan rasa puas jawaban Miss baik terima kasih Pak Mardadi untuk antisipasi dan pertanyaannya ya Miss ini saya tadi cross-check di kolom chat ternyata Pak Tengku Riza ini sudah memberikan pertanyaan dua kali di chat dan dia penasaran harus raise hand gitu ya seorang Aceh yang sekarang ditempatkan di NPT nah apakah oh iya pertanyaan dan yang membuat dia penasaran ingin langsung tanya ke Miss Pia kita persilahkan silahkan Pak Mardadi baik terima kasih kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik saya apa asalnya dari Aceh sekarang Alhamdulillah bekerja di Alor Nusa Tenggara Timur oke nah jadi kadang-kadang itu apa namanya pas kita penyuluhan begitu jadi kan kayak ada perbedaan bahasa perbedaan adat istiadat begitu juga jadi bagaimana cara mengantisipasi hal begitu mungkin Miss Pia pernah ke pelosok-pelosok juga begitu kemudian yang kedua menyangkut ini saya juga introver sebenarnya jadi untuk untuk bertanya ini masih masih deg-degan jadi kadang untuk bertemu orang-orang baru begitu itu masih agak-agak takut jadi untuk bersosialisasi itu harus apa namanya dalam butuh waktu yang lama butuh mengenal dulu baru bisa bersosialisasi itu bagaimana cara mengantisipasinya kemudian juga yang ketiga bahasa saya itu belibut jadi banyak bahasa yang kadang susah begitu untuk dimengerti orang-orang jadi bagaimana caranya Miss itu saja terima kasih baik terima kasih Kak Tengku Riza silahkan Miss Pia untuk ditanggapi Miss siap Kak Tengku langsung diborong tiga pertanyaannya baiklah saya jawab ya saya udah tahu Kak Tengku orang Aceh karena namanya Tengku ya oke saya sampai lupa pertanyaan pertama tadi adalah terkait perbedaan bahasa pernah pernah Kak tapi justru yang saya lihat Kak Tengku sepertinya bahasanya udah ke arah-arah MPT ya sekarang mengikuti loga disini kayaknya kemarin tuh akhir bulan Juni saya itu ke NTB Kak Tengku ke Lombok habis itu saya ke NTB ke PT Aman perusahaan tambang mas saya ngajar di kliniknya sama Pak di sana juga dokternya perawatnya dokter giginya sama mereka berasal dari berbagai daerah dan mereka ditempatkan di NTB yang pakai bahasanya tuh beda banget ada yang orangnya dari Makassar mungkin agak mirip gitu ya ada yang dari Padang ada yang dari Jakarta ada yang dari Bogor ada yang dari Kalimantan gitu kan saya tanya gimana cara kamu ngehandle ke bahasa gitu ya karena yang saya tahu tuh oh mereka cerita gini Bapak Bapak tau gak kalau Bapak ini ini terus jawab ya 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 itu apa maksudnya ya itu berarti ternyata ya itu maksudnya baik kalau di sana maksudnya itu ya 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 gitu kan akhirnya teknik yang mereka biasa lakukan adalah minta tolong sama orang lain gitu kan ketika dia mengedukasi dia gak sendirian cari orang yang memang kalau kita kan sadar gitu ya Pak Teguh kan Kak Teguh juga pasti sadar saya ini orang Aceh nih saya tuh orang baru nih anak bawang di NTT NTT gitu kan maka kalau edukasi saya jangan sendirian harus setidaknya ada satu yang nemenin bukan nemenin untuk pandeman edukasi tapi setidaknya kalau ada bahasa yang gak saya pahami dia bisa bantu mendefinisikan atau katengku kalau misalkan mentok gak ada orang yang bisa saya jadikan bantuan untuk mendefinisikan katengku jangan jangan takut untuk bertanya maksud yang ini kata agung ya saya bukan orang NTT Bapak boleh dibantu Pak maksudnya kata ini apa ya jangan takut untuk bertanya gitu ketika memang tidak ada yang membantu kita toh nanti kalau misalkan Kak Tengku lama di NTT Kak Tengku lama di NTT tinggalnya maksudnya bakal berencana lama tidak 2 tahun saja 2 tahun saja kalau misalkan 2 tahun sebenarnya sudah lumayan banyak banyak hal yang akan diserap sebenarnya ya makin lama kan juga akan berapetasi akan lebih paham oh maksud ini tuh ini oh maksud ini tuh ini tapi setidaknya selama itu kita bisa minta backup orang lain atau jangan takut untuk bertanya kalau gak paham terus pertanyaan yang kedua tadi adalah apakah karakter introvert ya iya introvert karakter introvert itu memang ya kita sama Kak kita sejoli nih sama-sama introvert karakter introvert itu memang capek banget ketika harus ketemu sama orang ketika apa ya bersosialisasi dengan orang pulang-pulang tuh energi yang rasanya udah kekuras abis gitu tapi semakin kita dewasa semakin kita sadar bahwa sebenarnya sosialisasi itu dibutuhin jadi mau gak mau siap gak siap suka gak suka kita harus jadi ambivert ambivert tuh apa menyesuaikan kondisi jadi memang ketika kita membutuhkan untuk jadi seorang extrovert maka berusaha aja jangan malu jangan takut kaku dan sebagainya deketin aja kenalin perkenalan diri minimal kalau saya itu ya karena memang saya kan introvert banget lalu kemudian diarahkan saya tanya apa yang harus saya lakukan saya gak pinter untuk nyari topik pembicaraan gitu saya gak bisa memulai pembicaraan minimal tuh apa memperkenalkan diri kalau Pak misalkan ketemu nih ya lagi di training yang sama ikut latihan yang sama Pak dengan Bapak siapa kenalkan Sevi ya Pak dari Depok boleh deh habis itu mulai Bapak sampai disini kapan Bapak tinggal kerja di mana Bapak udah punya anak pelan-pelan intinya adalah paksa diri mau gak mau siap gak siap suka gak suka harus maksain diri gitu ya karena dengan cara seperti itulah kita akan berubah karena memang bukannya saya gak setuju dengan introvert tapi saya juga orang introvert tapi saya merasa bahwa banyak untungnya ketika kita bisa bersosialisasi dengan baik gitu Kak Tengku jadi beranian diri Kak Kak Tengku kayaknya harusnya secara wajah tampan ganteng gagah jangan insecure lah gitu ya lo yang ketiga apa tadi Kak Tengku saya lupa pertanyaan ketiga Kak kadang bahasanya sering berlibet oh oke bahasa sering berlibet tadi ingat prinsip komunikasi RIDA responsibility intention design and action D design ketika kita mau berkomunikasi terutama kita mengedukasi biasakan untuk berlatih biasakan untuk ngedesain ingat tadi kalau teknik kapal L L kan 6 L latihan 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 kalau misalkan tahu bahwa memang saya itu orang yang berlibet pembahasannya susah maka berlatih lah di depan orang lain cara berlatih kan banyak kayak ada depan kaca ada depan video ada depan orang kalau misalkan mau berlatih untuk ngecek supaya suaranya ini gak berlibet dan sebagainya bisa depan kaca bisa depan video bisa depan orang lain kalau mau tahu apakah edukasi saya ini bahasanya mudah dipahami atau tidak maka latihan lah di depan orang karena orang lain yang bisa mengevaluasi kita dan biasakan ketika kita mengedukasi di desain kak minimal desain pembukaannya poin 1 apa 2 apa 3 apa lalu poin intinya itu kata-kata kuncinya apa lalu kemudian kita latih semakin sering kita berlatih semakin bagus lah penampilan kita karena orang berlatih aja masih bisa berlibet apalagi gak latihan gitu dan latihannya jangan cuma latihan sendiri katanku tapi kakak bisa latihan dengan orang lain bisa latihan depan kamera kalau saya sih suka latihan depan kamera dan suka latihan depan orang karena kalau kamera saya bisa tonton lagi jadi saya tahu salahnya-salahnya dimana kalau depan orang pastikan kak Tengtung berlatih dengan orang yang nyakitin maksudnya orang yang frontal jangan latihan dengan orang yang misalkan Kak Nira ini kan contoh orang-orang tipe-tipe yang sepertinya baik hati kalau dari wajahnya Kak Nira Ika ini tapi kalau ketemu sama Kak Nira saya gak mau latihan sama Kak Nira kenapa karena bisa jadi ketika saya latihan sama Kak Nira Kak Nira bilang gini ah misinya udah bagus udah gak ada lagi yang macem-macem lah udah keren banget saya gak mau justru kalau masukannya kayak gitu saya maunya ah jelek banget penampilannya tadi banyak yang kurang disini kurang ini 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 itulah orang yang paling bagus kalau mau belajar dengan cara seperti itu tapi tolong Kak Tengtungnya jangan baper jangan tiba-tiba dikasih evaluasi dibilang begini langsung abis itu musuhan gak mau lagi temenan gitu gitu Kak Tengtung didesain dan dilatih seperti itu Kak Tengtung dan terima kasih banyak mis sama-sama Kak Tengtung terima kasih ya Kak Tengtung tadi dipadatkan dengan tarikan nafas gitu ya langsung di save itu informasi dari Miss ya baik Miss ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk baik via chat ataupun yang raise hand tapi mohon maaf Bapak Ibu dan Miss Fia kami harus batasi karena memang seharusnya sampai dengan pukul 15.00 tapi ini jadi nyita waktunya Miss Fia juga nih lewat 20 menit ya Miss baik ya Miss setelah ini akan ada sesi closing statement dan ini ada request dari teman-teman terkait materi mohon untuk bisa di-share Miss gitu dan bahkan ada yang sudah mohon di-respon Miss DM-nya jadi sudah follow nih di Instagram ya Miss Fia ada ID ya tadi Miss ya ini Miss sebelum menutup dengan closing statement mohon juga ditanggapi ada dua pertanyaan yang mungkin mewakili dari teman-teman peserta terkendala berkaitan dengan komunikasi ya yang pertama terkait kodrat nih Miss tadi ada pertanyaan dari Mbak Noviliana saya terkendala dengan ejaan huruf R Miss dengan orang-orang yang jelas mengucapkan huruf R gimana Miss di sentriknya lalu gimana cara yang terakhir tadi ada pertanyaan karena sikap kita ketika kita ketemu dengan orang yang ngeyelan Miss dua itu Miss mohon maaf ter-mute Miss Fia silahkan untuk dijawab kemudian ditutup dengan closing statement Miss Fia terima kasih Miss oke baik terima kasih kakak Agung yang pertama saya merespon dulu ya terkait yang bertanya siapapun itu nanti monggo kita bisa kontakkan lewat IG nanti kan udah diinfoin ya IG-nya boleh untuk yang DM mohon maaf saya masih seminar belum ngecek handphone handphonenya udah lagi dipakai gitu ya nanti habis di cek untuk materi saya memang sudah titip ke teman-teman panitia IMC bahwa materinya jangan diberikan dulu sebelum materi tapi materinya akan diberikan setelah kegiatan dan saya sudah serahkan ke panitia nanti akan disebarkan oleh panitia seperti itu ya lalu masuk ke pertanyaan pertanyaan pertama adalah terkait orang yang tidak bisa menyebutkan huruf R atau kalau saya sebutnya cadel ya saya juga punya adegan cadel saya ajarkan dia public speaking sampai pada akhirnya dia juara juara tiga putri hijab di Lampung dan putri favorit di Indonesia gitu ya itu saya ajarkan dan dia juga termasuk anak yang insecure karena dia ngomongnya Sopi tuh gak bisa yang namanya presentasi gitu kan atau presentasi atau kakak-kakak sebenarnya tahu Dara Arafah saya juga jadi mentornya Dara Arafah tahu ya Dara Arafah kan cadel gitu ya saya ajarkan juga sama saya mentoring Dara Arafah itu setahunan sebelum pandemi gitu sampai pandemi akhirnya berhenti karena pandemi ya nah kakak-kakak yang cadel yang gak bisa bicara bicara R jangan insecure karena justru ketika tidak bisa bicara R itu jadi karakternya kakak-kakak sebenarnya yang penting apa yang penting ingat gak tadi kan ada verbal, vocal, visual di vocal ketika bicara R tekankan ditekankan baru ya saya banyak kok kan gak bisa ngomong baru gitu kan baru gak apa-apa yang penting dibicara itu ditekenin supaya mereka paham oh dia gak bisa bicara R toh oke selanjutnya saya paham maksudnya ya ketika K ketemu H jadi K berarti R maksudnya dan gak perlu insecure tetap pede saya banyak loh temen yang gak bisa bicara R tapi ketika dia berkomunikasi dia percaya diri ketika berkomunikasi dengan percaya diri maka R yang tidak bisa diucapkan dengan sempurna itu gak jadi masalah gak jadi masalah jangan jadikan itu sebagai hambatan kita tidak bisa optimal berbicara ataupun public speaking banyak orang-orang yang bisa bicara R selebgram yang mentoring dengan saya artis-artis mentoring dengan saya pun sama jadi saya itu ngajar di kesehatan plus juga mentoring beberapa selebgram juga dan asisten selebgram juga saya ataupun artis-artis juga saya nah itu jadi kak siapapun itu saya gak tau namanya intinya jangan insecure justru itu jadi karakternya kakak-kakak sekalian yang penting ketika berbicara ada huruf R-nya tekankan jangan langsung bau gak jelas jadi bau ditekan supaya orang paham oh ini R maksudnya terus yang kedua adalah pertanyaan terkait apa tadi kaku gimana caranya kalau kita ketemu orang yang ngeyelan bisa kita public speaking oke orang ngeyel banyak kakak-kakak setidaknya ada tujuh tipe audience salah satu audience audience-nya adalah audience yang tipenya cool dia datang diem datang diem mencatat mendengarkan tipenya the cool tipe the cool ada tipe pembelajar dia datang mencatat mendengarkan aktif berbicara ada tipe the clown tipe the clown itu adalah tipe orang yang datang itu ngelucu ngelawak menghibur dia orangnya mudah bosan sehingga dia suka menceltuk celetukan merespon si narasumber ataupun edukator dengan kata-kata dia yang tujuannya untuk ngelucu ada tipe negative thinking yang dia itu datang itu memang sudah datang dengan pikiran negatif tapi dia hanya duduk lalu tangannya dilipat seperti ini lalu matanya ditajamkan seperti ini alisnya dikerutkan dia hanya sebatas menunjukkan perasaan tidak suka dengan bahasa tubuhnya tapi ada satu orang sniper sniper ini adalah salah satu jenis audiens yang tidak disukai oleh banyak orang karena apa? karena dia suka menjatuhkan dia mau menjatuhkan kita dia memang mau membuat kita malu dia ngeyel dia minta ampun bahkan dia itu seperti ingin mengetes pengetahuan kita tipe-tipe orang seperti ini ketika kita sudah mendeteksinya oh sniper nih maka kasihlah dia kesempatan di awal tadi aja ketika sudah tahu ini sniper jangan dikasih kesempatan lagi untuk bertanya atau apapun kenapa? karena audiens pun tidak tahu audiens pun akan pahami ini orang kok ngeyel banget sih sehingga nanti ketika dia nanya mulu nanya terus nanya terus langsung kakak-kakak saya akan memberikan kesempatan kepada yang lain yang belum bertanya jadi jangan terfokus untuk menjawab pertanyaan dia kita cukup terjebak di pertama ketika ngeyel dan kalau dia ngeyel terus-terusan terus kok dia kayaknya gak mau terima dengan jawaban kita kakak-kakak tekniknya adalah lempar lagi ke audiens kakak-kakak gimana? kira-kira adakah pendapat lain yang bisa membantu melengkapi pertanyaan dari kakak ngeyel tadi ya jadi jangan biarkan hanya diri kita yang terkena sasaran ngeyelnya tapi lemparlah ke audiens sehingga kalau audiensnya membabi buta ya begini pasti dia kalah dan ketika sudah terjebak sekali sama si orang ngeyel tadi ketika dia nanya lagi jangan dikasih kesempatan buatlah orang lain yang bertanya kasih kesempatan orang lain yang bertanya itu banyak tekniknya itu pelajar ini juga di pelatihan karena ada tujuh karakter salah satunya yang tadi termasuk juga ada yang tipe orang nyasar dia itu merasa dia lebih pinter daripada kita dan dia itu suka nanya pertanyaan yang susah dan dia suka ngejawab sendiri dia emang pengen ngetes banget nah itu semoga bisa membantu kak Agung berarti sekarang saya closing statement oke good sangat full insight sekali ya jawaban dari miss via ini terima kasih miss ya miss sekarang kita masuk ke closing statement silahkan miss via baik terima kasih banyak kakak sekalian tadi saya melihat sudah menitulang 500 namun sudah mulai ada beberapa yang keluar karena memang sudah ada yang di daerah timur gitu ya mungkin disana sudah saatnya maghrib dan sebagainya udah mulai masuk akhir dan sebagainya di akhir sesi ini saya ingin mengajak kakak-kakak sekalian sebagai seorang promotor kesehatan seorang edukator kesehatan seorang yang bertugas di pelayanan kesehatan mari yuk kita tingkatkan komunikasi kita kita ambil setiap kesempatan yang ada ketika ada kesempatan untuk berbicara depan banyak orang jangan biarkan itu pergi begitu saja karena kesempatan itu bisa jadi gak gak datang dua kali ambillah kesempatannya karena lagi dan lagi yang ingin saya sampaikan adalah public speaking itu adalah sebuah skill bukan sebuah bakat yang diturunkan begitu saja diberikan oleh Tuhan tapi adalah sebuah skill yang bisa kita pelajari semakin kita miliki kemampuan public speaking yang balik maka semakin bagus juga kita bisa mengkomunikasikan informasi kita bukan hanya ke pasien bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada teman sejawat kita antar profesi dan banyak orang lagi di akhir sesi ini saya akan menutupnya dengan sebuah pantun jadi boleh kakak-kakak sekalian kasih jempolnya sambil katakan cakep gak usah di open mikrofonnya kasih jempol dan katakan cakep jalan-jalan ke Bangka Belitung jangan lupa lewat jalur udara cakep bagi yang kita bertemu pada di atletnya saya ingin saya mengucapkan jawab terima kasih terima kasih bapak ibu jangan buru-buru live dulu karena ada beberapa informasi yang akan diberikan oleh panitia menarik panitia yang pertama saya mengucapkan terima kasih Miss Fia wakili seluruh peserta dan panitia terbaik dari kami dan kalau saya melihat Miss Fia ini adalah sosok yang luar biasa beliau adalah pembelajar sejati terbukti dari saat ini pun sampai sekarang beliau masih terus belajar menemukan program magister ilmu komunikasi menemukan program doktoral padahal sudah magister dan mudah-mudahan itu pun jadi motivasi untuk kita semua yang ada di ruangan ini untuk senantiasa belajar baik formal maupun non-formal dan mudah-mudahan Miss Fia ilmu yang diberikan Miss Fia hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman promes dari Sabang sampai Merauke ini 500 orang dan hanya beberapa orang saja karena kesibukan mungkin ya artinya disini mayoritas tidak meninggalkan room zoom artinya ilmunya sangat bermanfaat kita berdoa Miss Fia selalu sehat hari-harinya penuh manfaat dan ada banyak kesempatan untuk kita berjumpa lagi terima kasih Miss Fia ya baik Miss Fia sudah undur diri Bapak-Ibu ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan yang pertama IMC berupaya untuk memberikan servis terbaik kepada Bapak-Ibu semua berkaitan dengan E-sertifikat Bapak-Ibu maksimal pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat akan kami kirimkan kepada Bapak-Ibu semua mudah-mudahan itu bisa menjadikan layanan terbaik begitu ya Bapak-Ibu dan untuk Bapak-Ibu yang penasaran kepada materi-materi yang berkaitan dengan public speaking kami mengingatkan lagi bahwa di tanggal oke sebentar sepertinya terkendala ya di tanggal 20-21 Agustus ini kita ada kegiatan lagi bersama Miss Pia jadi kalau ada yang ingin mengasah keilmuannya lebih dalam Bapak-Ibu bisa mengikuti programnya kalau hari ini seminar dua hari besok bersifat workshop begitu ya 20-21 jadi dua hari silakan Bapak-Ibu yang mau menginvestasikan dirinya untuk investasi leher ke atas silakan bisa menghubungi kontak terterang begitu pun dengan event-event lain sekali lagi kami merekomendasikan Bapak-Ibu untuk meng-follow akun Instagram Indonesia Medical Center berkat ID dan Miss Pia ID sehingga Bapak-Ibu tidak ketinggalan dengan akhir-akhir barunya mohon maaf atas segala hilaf dan salah 15.31 artinya 2,5 jam kita berjumpa kalau ada kekurangan baik sedari pagi yang harus di reschedule ke siang kami mohon maaf kalau ada layanan yang kurang baik kami mohon maaf kami mudah-mudahan Bapak-Ibu selalu sehat dan kita bisa belajar bersama Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh